HSSB Season 15, Selesaikan Undian Formasi roh tertinggal di kediaman lama orang tua kesedihan besar pernah memiliki kekuatan besar. Namun, meskipun formasi roh telah disembunyikan dan diam selama ini, dengan kesedihan besar orang tua sudah mati begitu lama, itu secara bertahap kehilangan sebagian dari ki spiritualnya. Dengan hilangnya ki spiritual, dipengaruhi oleh berlalunya waktu, formasi roh menjadi tidak lengkap, kekuatannya jauh dari puncak sebelumnya. Meski begitu, seseorang setidaknya harus menjadi martial grandmaster jika mereka ingin menerobos formasi melalui kekuatan murni saja. Kabut dingin menyebar, merusak tulang-tulang. Meskipun tampaknya kecil, seiring berjalannya waktu, itu akan terus-menerus merusak tubuh seseorang tanpa disadari. Bahkan seorang ahli martial grandmaster, yang tinggal di dalam kabut es terlalu lama, juga secara bertahap akan menyerah. Ketika auraki yang digunakan untuk menahan hawa dingin sudah tidak ada lagi dan seseorang masih belum berhasil keluar dari formasi membingungkan kabut es itu, mereka akan langsung membeku sampai mati dalam kabut dingin, menjadi bagian dari es dingin itu. Selain itu, ketika menahan dingin yang keras, seseorang masih harus menghadapi serangan pengawal kristal es yang berulang kali bangkit, dengan lebih selalu berdiri untuk menggantikan mereka yang telah jatuh, menguras energi mereka lebih cepat. Namun, tak satu pun dari ini terlalu sulit bagi Yan Zao Ge. Terus menghitung perubahan aliran ki spiritual di sini, Yan Zao Ge mampu secara bertahap memahami kunci untuk memecahkan formasi, semakin cepat saat dia maju. Sementara area di depannya masih diselimuti kabut, indra spiritual Yan Zao Ge menjadi semakin tajam saat dia secara bertahap bisa dengan jelas mengidentifikasi arah yang dia tuju. Sangat cepat, sebelum Yan Zao Ge dan Ah Hu muncul sebuah platform, terbentuk seluruhnya dari es dingin dengan banyak pola roh yang beredar di sekitarnya. Berdiri di peron, Yan Zao Ge membungkuk dan mengulurkan telapak tangannya, menekannya di permukaan lapisan es. Perasaan dingin terpancar, lapisan es itu keras dan kokoh. Bahkan dengan basis kultivasi Yan Zao Ge saat ini, perasaan bahwa akan sangat sulit untuk dihancurkan masih mengalir di dalam hatinya. Lapisan es memengaruhi auraki Yan Zao Ge karena dia bisa merasakan bahwa di dalam es dingin juga ada aliran ki yang aneh, membentuk sistemnya sendiri. Ingin menanamkan aurakinya ke dalam, Yan Zao Ge menemukan bahwa itu lebih sulit dari yang diharapkan, karena dia mengalami penolakan ki spiritual di dalam lapisan es. Sambil tersenyum, tidak terburu-buru atau temperamental, Yan Zao Ge pertama-tama memastikan sirkulasi yang stabil dari aurakinya sendiri sebelum dia sekali lagi perlahan-lahan mencoba merasakan hukum keseimbangan dari ki spiritual yang mengalir di bawah lapisan es. Ah Hu mengulurkan kedua tangan, langsung meraih kepala dua pengawal kristal es, sebelum menghancurkannya satu sama lain. Bertabrakan, kepala dua pengawal kristal es langsung hancur. Tanpa berbalik, Ah Hu bertanya, Tuan muda, Yan Zao Ge berkata, Tidak apa-apa, ini adalah bagian dari formasi roh, sebuah eksistensi yang tampak seperti pintu, sekaligus juga, terowongan. Petik 2 Ki spiritual di dalam lapisan es telah membentuk keseimbangan sirkulasi yang stabil, dan saya harus menemukan cara untuk mengintegrasikan auraki saya ke dalam keseimbangan ini, menggabungkan keduanya. Dengan begitu, kita bisa melewati lapisan es dan turun ke level berikutnya. Mengatakan demikian, Yan Zao Ge mengguncang auraki di dalam tubuhnya, lapisan es di bawah telapak tangannya tiba-tiba menyala dengan cahaya saat, saat berikutnya, sosoknya menghilang. Ah Hu menghancurkan penjaga kristal es berkeping-keping dengan backhand sebelum dia menyalin tindakan Yan Zao Ge, sosoknya juga menghilang saat lapisan es platform berkedip dengan cahaya. Setelah melewati lapisan es, Yan Zao Ge dan Ah Hu tiba di ruang es yang sangat besar. Kabut dingin telah lenyap, ruang es ini benar-benar kosong kecuali dari tengahnya, di mana ada peti mati besar yang terbuat dari kristal es. Ah Hu menatap peti mati dengan rasa ingin tahu, ini adalah makam orang tua yang berduka. Yan Zao Ge menggelengkan kepalanya, makam palsu, itu juga merupakan bagian dari mekanisme tersembunyi dan formasi roh. Peti mati itu sendiri seharusnya memiliki mekanisme tersembunyi yang berbahaya. Petik 2 Memejamkan matanya, Yan Zao Ge dengan hati-hati merasakan sesaat sebelum dia melompat ke atas, tubuhnya terbalik saat dia mendarat di langit-langit ruang es. Seolah-olah dia sedang berdiri di langit-langit ruang es, dalam posisi terbalik, Yan Zao Ge berjalan beberapa langkah ke kiri dan ke kanan, dengan ritme yang aneh. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti, sekarang berada tepat di atas peti mati kristal es itu. Di langit-langit ruang es, di bawah kaki Yan Zao Ge, cahaya bersinar sekali lagi di lapisan es. Ah Hu menyeringai saat dia juga melompat ke langit-langit ruang es, sebelum mereka berdua menghilang dari dalam ruangan. Sekali lagi melalui mekanisme tersembunyi dari formasi roh, pemandangan di depan mata Yan Zao Ge tiba-tiba berubah, dari dunia es dingin yang putih bersalju, tiba-tiba datang ke dunia merah-merah dari nyala api. Sungai api yang luas muncul di hadapan keduanya, menahan atmosfer yang tak tertahankan yang hampir menyebabkan mati lemas. Di bawah pegunungan salju mencekik timur yang tertutup oleh es putih, secara mengejutkan terdapat zona lava yang sangat besar. Menatap jauh melalui api yang mencakup semua, Yan Zao Ge samar-samar melihat bahwa di tengah sungai lava, ada batu raksasa yang menjulang tinggi seperti pulau terpencil di antah-berantah. Saat lava panas membara mengalir, percikan api yang mengerikan berceceran tanpa henti di atas batu raksasa itu. Melompat melintasi sungai lahar, Yan Zao Ge dan Ah Hu tiba di atas batu raksasa di tengahnya yang menyerupai pulau terpencil. Di tengah batu ada, yang mengejutkan, sebuah peti batu. Di atas peti batu itu melayang kata-kata yang ditulis dalam nyala api, Aduh! Sayang! Ini adalah kuburan sejati orang tua kesedihan besar. Sementara situasinya seperti yang dia prediksi, Yan Zao Ge tidak bisa membangkitkan semangatnya, sementara Ah Hu juga tampak terkejut, aku tidak bisa merasakan kehadiran fragment artefak suci ah. Dia menggelengkan kepalanya yang besar, Tuan Muda, mungkinkah kesedihan besar orang tua menempatkan artefak suci di tempat lain, dan itu belum pernah ada di sini selama ini. Yan Zao Ge tidak menjawab, pertama datang ke depan peti mati batu dan membungkuk. Setelah sadar, Ah Hu juga melakukan hal yang sama. Selanjutnya, Yan Zao Ge menutup matanya, dengan hati-hati merasakan sekelilingnya sejenak sebelum sekarang dia membukanya kembali, fragment artefak suci memang pernah ada di sini, namun, kami kalah imbang karenanya. Petik 2 Ah Hu terlihat sedikit tidak senang, Tuan Muda, kami tidak menghabiskan banyak waktu di sini. Jika Lin Zao itu mengalahkan kita sampai imbang dan mengambil fragment artefak suci itu, bahkan dengan bayangannya tidak tersisa di sini setelah kedatangan kita, bukankah kecepatannya itu sedikit terlalu cepat? Petik 2 Aku masih berpikir bahwa dia masih terjebak dalam formasi kabut es yang membingungkan itu, sementara kita sudah menyusulnya. Meskipun aku pernah mendengar bahwa kultifasi Lin Zao telah meningkat pesat baru-baru ini, melempar Yan San yang sebelumnya selalu sejajar dengannya, dia masih tidak bisa menjadi martial grandmaster secepat itu, kan? Bahkan jika dia sekarang menjadi martial grandmaster, kecuali dia sangat kuat, itu juga tidak akan mungkin baginya untuk memecahkan formasi membingungkan kabut es itu begitu cepat. Saat duka besar orang tua sudah mati, formasi roh yang ditinggalkannya tidak mudah untuk dipecahkan, Ahu ragu-ragu sejenak, ini bahkan lebih cepat dari kecepatanmu, tuan muda. Ahu menggaruk bagian belakang kepalanya, sepertinya dia tahu kemana harus berjalan segera setelah dia masuk, tidak harus memecahkan dan memecahkan formasi yang membingungkan di tempat, atau mungkin ada jalan pintas di sini, dan dia langsung menggunakannya untuk masuk. Petik 2 Ini benar-benar salah satu saat langkah di mana Yan Zaoge jatuh selangkah di belakang seseorang sejak menyeberang ke dunia ini. Mengelus pelipisnya, Yan Zaoge mengamati dunia api di sekitarnya, apakah dalam hal kemampuan, selalu ada pakar di atas pakar, langit di atas langit, atau untuk mengatakan itu, dia benar-benar datang ke sini dengan pemahaman lengkap tentang apa yang akan dia hadapi di dalam. Petik 2 Tatapannya akhirnya berhenti di peti mati batu Old Man Great Sorrow, di mana kata-kata yang terbentuk dari nyala api itu disimpan dan dipadatkan di udara, abadi. Kedua kata, alas, setelah melewati pengalaman berlalunya banyak usia, tampaknya mampu membiarkan seseorang melewati waktu, merasakan penyesalan juga yang telah dirasakan oleh pak tua duka selama bertahun-tahun yang lalu sebelum kematiannya, tidak pasrah padanya. Takdir Saat Yan Zaoge sedang merenungkan, dunia api tempat mereka berdua tiba-tiba bergetar hebat. Sungai lava yang mengelilingi batu raksasa tiba-tiba bergolak, bebatuan di atasnya terpecah dan jatuh tanpa henti. Zona lava bawah tanah ini sepertinya akan berubah menjadi lautan api, langit runtuh dan bumi cekung. Pada inti dari formasi roh, di mana es dan api bercampur, Tuan Muda Bergemuruh Guntur Lin Zao memandang dengan tenang pasangan yang saat ini terjebak dalam dunia lava yang penuh kekerasan. Memecah formasi selangkah demi selangkah, ini bukanlah sesuatu yang dapat saya bandingkan, tatapan Lin Zao sedikit aneh, tapi, karena Anda tidak tahu lokasi dari jalan rahasia, itu menunjukkan bahwa Anda bukanlah tipe orang yang sama seperti saya. Petik 2 Meskipun saya tidak tahu bagaimana bisa terjadi perubahan besar pada jalan takdir Anda, menyebabkan begitu banyak hal berubah, Anda memang mengaduk air menjadi keruh, membuat saya tidak dapat memastikan ingatan saya yang semula jelas, bukan berani untuk percaya pada apa yang sebelumnya saya yakini. Petik 2 Jika kamu benar-benar menghilang dalam dunia lava bawah tanah ini, mungkin semua, masa lalu, dapat kembali ke jalur aslinya. Lin Zao bergumam, dengan cara ini, jumlah chip di tangan saya juga akan lebih sedikit. Bagaimanapun, Anda juga duri dalam daging Heavenly Thunder Hall saya. Petik 2 Karena sudah begitu, maka perpisahan terbaik selamanya, Tuan Muda Broadcrit, Yan Zaoge. HSSB 142 Dengan persiapan datang jaminan. Lin Zao membentangkan telapak tangannya di hadapannya. Di dalamnya tergeletak bola umus seukuran telur, bersinar dengan pancaran yang menyilaukan. Bola ungu melayang ke udara, berputar di sekitar Lin Zao, aura mengejutkan yang memancar dari dalam. Ini tepatnya adalah manifestasi dari fragment artefak suci yang dikumpulkan orang tua kesedihan agung sebelumnya. Lin Zao menyimpan fragment artefak suci yang berbentuk bola ungu, sekarang melihat terakhir pada pemandangan ilusi. Di dalamnya, sosok Yan Zaoge dan Ah Hu tidak lagi terlihat. Hanya ada dunia api yang mencakup segalanya, lava menyembur kemana-mana. Inti dari formasi roh di mana Lin Zao saat ini diposisikan juga secara bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran pada saat ini. Di sisi dengan kobaran api, kobaran api itu tumbuh semakin kuat, dinginnya es di sisi lainnya berusaha untuk mempertahankan keseimbangan dengan sekuat tenaga. Sedikit senyuman terungkap di sudut mulut Lin Zao saat, menginjak ke bawah, kakinya mendarat dengan kuat pada pola semangat inti dari formasi roh di bawahnya. Pola roh hancur, menyebar ke segala arah saat seluruh pola roh menjadi tidak stabil, ruang di mana dinginnya es juga mulai runtuh. Dengan ini sebagai dasar, efeknya dimainkan di seluruh kediaman orang tua. Tidak hanya dunia lahar bawah tanah di mana peti mati aslinya berada mengalami perubahan surgawi, perubahan yang mengguncang bumi, istana es di atas juga mulai runtuh. Di wilayah terluar yang diselimuti kabut dingin formasi membingungkan, kabut dingin tampak bergolak seperti air danau, temperamental dan ganas. Di dalam kuburan palsu, peti mati es itu tiba-tiba berkedip dengan cahaya terang yang menyilaukan saat mekanisme tersembunyi yang dipasang di dalamnya diaktifkan, kekuatan penghancur mulai menyebar ke segala arah. Dengan kobaran api yang dahsyat di dunia lahar bawah tanah dan perubahan drastis yang tiba-tiba mulai terjadi di istana es di lantai atas, mereka sekarang bahkan mulai bergabung dan bergerak secara sinkron. Formasi roh yang ditinggalkan Old Man Grid Sorrow mulai sepenuhnya runtuh dan beredar secara terbalik, aliran kekuatan yang awalnya mulus yang mengalir di dalam tampaknya berubah menjadi liar dan gila, meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Es dan api bercampur, menyerupai neraka. Lin Zhou juga tidak berani tinggal di sana lebih jauh. Dia mundur dan meninggalkan formasi roh, memanfaatkan sisa-sisa kekuatan stabilnya yang terakhir sebelum runtuh untuk membuka terowongan, membiarkan dirinya mundur kembali ke permukaan. Saat ini, di dalam dunia lahar bawah tanah, batu raksasa tempat Yan Zouge dan Ah Hu saat ini berdiri di dalam sungai lahar sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Api yang berkobar memuntahkan dan bebatuan yang berkobar terbang, dengan itu sepertinya langit akan runtuh dan bumi pecah. Ah Hu menjadi terbelalak dan tidak bisa berkata-kata, tanpa melakukan kontak dengan peti mati, hanya setelah mengambil fragmen artefak suci, seharusnya tidak ada perubahan seperti ini yang terjadi, kan? Yan Zouge menghela nafas panjang, jika aliran formasi roh dibalik pada intinya, itu mungkin. Kekuatan yang sangat berbahaya, bahkan banyak martial grandmaster tidak akan mampu menahannya. Ah Hu memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Yan Zouge menggelengkan kepalanya, orang dahulu berkata benar, dengan persiapan datang jaminan. Mengatakan demikian, Yan Zouge mengangkat tangan kirinya. Di pergelangan tangan kirinya diikat seutas tali tipis, yang pada gilirannya menggantung kristal berbentuk belah ketupat, berwarna merah tua seperti api, menyerupai pesawat ulang alik kecil. Yan Zouge melepasnya, memasukkan oraki ke dalamnya. Kristal kecil itu langsung membengkak ukurannya, berakhir dengan panjang sekitar dua kaki dan sekitar ukuran dan ketebalan pergelangan tangan. Itu tepatnya pesawat ulang alik bawah tanah buatan Yan Zouge. Yan Zouge mengetuk dengan lembut pada pesawat ulang alik pemisah bawah tanah dengan jari-jarinya. Dalam keadaan seperti itu, dua artefak spiritual tingkat rendah yang tidak rusak sempurna tidak akan membantu sama sekali. Namun, hal ini berbeda. Petik 2 Dalam melakukan ekspedisi pencarian harta karun yang berbahaya, ini adalah alat yang diperlukan. Underground splitting shuttle sepanjang dua kaki bertambah besar sekali lagi, langsung berubah menjadi pesawat ulang alik kristal seukuran perahu kecil. Ahu tampak tertegun saat Yan Zouge menangkapnya, keduanya memasuki underground splitting shuttle bersama-sama. Saat berikutnya, underground splitting shuttle berubah menjadi seberkas cahaya merah menyala, terjun langsung ke sungai lava dengan sendirinya. Di dalam pesawat ulang alik pemisahan bawah tanah, baru sekarang Ahu berhasil mendapatkan rahang bawahnya yang hampir jatuh ke tanah kembali ke tempatnya, saat dia membelai itu saat menyaksikan pemandangan di hadapannya, Tuan Muda, ini penggunaan sebenarnya dari antar jemput pemisah bawah tanah. Petik 2 Yan Zouge tampak seperti biasa saja, antar jemput membelah bawah tanah, seperti yang tersirat dari namanya. Untuk apa lagi menurutmu itu? Petik 2 Ahu menggaruk bagian belakang kepalanya, kupikir itu hanya alat yang bisa membuat jalur atau pengintai di depan, tidak pernah menyangka bisa membawa penumpang. Mengatakan bahwa itu untuk membuat jalan atau pengintaian di depan sebenarnya juga tidak salah, Yan Zouge mengangkat kepalanya, karena terpisah dari mereka dengan lapisan kristal samar, lava yang membara dan membara mengamuk, tampak seolah-olah itu dapat merusak antar jemput membelah bawah tanah setiap saat. Yan Zouge mendecahkan bibirnya, lingkungan seperti itu masih sedikit berbahaya. Diberikan cukup waktu, underground splitting satel juga akan mulai retak dan pecah. Petik 2 Terkejut? Ahu baru saja akan bertanya apa yang harus dilakukan ketika, melalui lapisan kristal, lingkungan di sekitar mereka tiba-tiba berubah, cahaya api meredup karena semuanya gelap gulita. Menatap ke belakang, api yang berkobar merah serta lava masih terlihat tidak jauh di belakang mereka. Rupanya, pesawat ulang-alik pembelah bawah tanah telah menembus jauh ke dalam lapisan batu, meninggalkan dunia api yang berkobar-kobar dan melarikan diri dari semua lahar panas yang berkobar itu. Yan Zouge berkata, Untungnya, itu awalnya tidak dimaksudkan hanya untuk tujuan pertahanan, tetapi untuk keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Namun, dengan ini, underground splitting satel pasti akan mengalami pukulan besar pada vitalitasnya. Bahkan dengan tungku kristal internal untuk memulihkannya, jika kami ingin kemanjurannya sebaik saat ini, kami harus menunggu beberapa saat. Petik 2 Saat dia berkata demikian, Yan Zouge melihat ke depan seolah-olah sedikit kesurupan. Ahu akhirnya menghela nafas lega, akhirnya bisa menenangkan hatinya yang sangat tegang. Setelah melarikan diri dengan selamat, dia tiba-tiba memikirkan hal lain, saat dia menggertakkan giginya dan berkata, Tuan muda, Lin Zou ini memiliki beberapa metode ah. Yan Zouge mengangkat bahu, memerangi fragment artefak suci, semua mengandalkan berbagai metode kami sendiri. Petik 2 Secara umum, setelah mendapatkan fragment artefak suci, akan baik-baik saja untuk pergi begitu saja. Tidak pernah bertemu langsung atau korban atau permusuhan bermunculan, tidak perlu membuat pesaing mati. Petik 2 Namun, situasiku sedikit istimewa, bahkan mengabaikan fakta bahwa klan matahari suci dan aulah petir surgawi adalah sekutu. Gunung tak berbatas tak terbatas bocor sedikit tentang sumber seni kebangkitan elemen petir, dan mengetahui bahwa akulah yang memberi gunung tak berbatas tak terbatas ide untuk merebut batu permata jiwa guntur mereka, aulah guntur surgawi secara alami ingin melihatku mati. Petik 2 Dalam beberapa hari ini, aliansi tripartit surga air gunung kami dan aliansi api guntur mereka pada dasarnya telah mengalami perselisihan selamanya. Sebagai murid langsung dari Heavenly Thunder Hall, setelah membunuh saya dan kembali, tidak hanya dia tidak akan dihukum, dia juga akan melakukan pahala yang besar. Petik 2 Yan Zao Ge merendahkan suaranya, cahaya samar berkedip di dalam, mungkin, dia memiliki alasan yang lebih pribadi, berharap untuk menghapus keberadaanku. Ahu meringis, tapi bagaimana dia bisa begitu cepat? Kami tidak melihatnya sekilas dari awal hingga akhir, tetapi tidak banyak waktu yang benar-benar berlalu antara saat formasi roh diaktifkan dan saat kami memasukinya. Petik 2 Yan Zao Ge tersenyum sembarangan, mungkinkah ada orang di atas manusia, langit di atas langit. Dia mengulurkan tangannya, menekannya ke dinding pelindung underground splitting shuttle, memasukkan auraki miliknya ke dalam. Arah yang dituju underground splitting shuttle sedikit berubah. Ahu melihat dengan penuh rasa ingin tahu, Tuan Muda. Yan Zao Ge memejamkan mata, meningkatkan kesadaran spiritualnya ke puncaknya, dalam secara khusus memilih Istrangling Snow Mountain untuk mendirikan rumah secara rahasia, orang tua kesedihan besar mungkin tidak memiliki alasan lain. Apakah kamu masih ingat kata-kata api di peti mati batu, yang tidak menghilang meskipun waktu rusak? Ahu menjawab, sepertinya, sayang, menahan perasaan penyesalan yang ekstrim. Yan Zao Ge bertanya, menurutmu apa yang disesali oleh orang tua yang duka cita besar sebelum kematiannya? Dia menyesali bahwa dia telah mendapatkan fragmen artefak suci, namun masih harus bersembunyi, menumpuk dengan debu di samping hartanya. Ahu menggaruk kepalanya, berkata dengan agak ragu-ragu. Menutup matanya, Yan Zao Ge mengangkat tangannya dan dengan cepat menggesek di dalam underground splitting shuttle, pola yang dihasilkan yang tampak benar-benar mirip dengan formasi roh orang tua kesedihan besar. Apa yang Anda katakan adalah sebuah kemungkinan, tetapi masih ada kemungkinan lain, Yan Zao Ge berkata perlahan, dia menyesali aspirasinya yang tidak dapat dia penuhi, rencananya yang belum berhasil, yang sebaliknya, umur panjangnya ditetapkan kelulus, hanya bisa hidup dalam bentuk penyesalan. Petik 2. Saat pola-pola ini lahir, pesawat ulang-alik pembelah bawah tanah mulai mengalami perubahan arah yang jelas saat bergerak maju tanpa henti. Setelah beberapa saat, dunia di depan mata Yan Zao Ge dan Ahu tiba-tiba bersinar, saat dunia bawah tanah yang gelap di depan mereka, tiba-tiba meledak dengan cahaya. HSS 143, bebek yang dimasak juga bisa terbang. Saat pesawat ulang-alik pemisah bawah tanah berjalan, ujung runcingnya tiba-tiba menghantam udara tipis, menghadapi gaya resistif yang jauh lebih kecil karena tampaknya telah menembus ke suatu tempat. Di tempat yang awalnya merupakan dunia bawah tanah yang gelap gulita, sejumlah besar cahaya ungu tiba-tiba muncul, menyilaukan dan menarik perhatian. Berada di dalam underground splitting shuttle, Yan Zao Ge dan Ahu dapat mendengar aliran listrik yang tak henti-hentinya. Keduanya berkedip sesaat. Membuka mata mereka sekali lagi, mereka melihat bahwa di tengah-tengah lapisan batu bawah tanah sebenarnya ada sebuah gua besar. Cahaya ungu kecil dari guntur melayang di udara di dalam gua bawah tanah yang kosong. Dengan itu sebagai pusat mereka, petir ungu menari-nari di dalam ruang sekitarnya tanpa henti. Di dinding gua muncul banyak rune yang tidak jelas, kis spiritual mereka sunyi dan damai. Rune bercampur, merah dan putih, menyerupai api dan es yang bercampur. Dua kis spiritual dari musim dingin yang keras dan panas yang tak tertahankan berkumpul, menjaga cahaya ungu guntur di tengah-tengah mereka, sementara juga mencegah energi listrik di dalam bocor keluar. Pada saat yang sama, dingin dan panas mempertahankan keseimbangan, tidak ada sedikitpun rasa dingin atau panas yang menghilang ke dunia luar. Cahaya ungu paling terang dari guntur di tengahnya diselimuti kabut, yang menyerupai gumpalan awan petir yang ganas. Di dalam awan guntur itu, sebuah bola ungu yang seukuran kepalan tangan manusia kadang-kadang terlihat sementara tidak terlihat pada orang lain. Melihat bola itu, Yan Zauge menjentikkan jarinya, memang begitu. Ahu menatap dengan mata terbelalak, menurut legenda, pecahan artefak suci yang diperoleh orang tua kesedihan besar berubah menjadi bola ungu yang diselimuti oleh petir, tapi itu hanya seukuran telur. Yang ini jauh lebih besar dari ah itu. Petik 2. Apakah ini manifestasi dari fragment artefak suci lainnya? Yan Zauge berkata, itu benar. Mungkin spiritualitas otonom dari fragment artefak suci ini terlalu kuat. Orang tua kesedihan besar sulit sekali mengambilnya untuk dirinya sendiri dan menggunakannya meskipun telah menemukannya tahun itu. Petik 2. Jadi, dia mengatur formasi roh ini, ingin mengandalkan penggilingan, perlahan-lahan menyempurnakan fragment artefak suci ini dari waktu ke waktu. Yan Zauge mengamati sekeliling mereka, melihat banyak pola roh api dan es yang bercampur, sayangnya, umur panjangnya mencapai akhir sebelum dia bisa melakukannya sepenuhnya. Ahu bertanya sambil tergagap sedikit, Tuan Muda, Tuan Muda, Anda menghitung semua ini dari sisa-sisa kata di peti mati orang tua duka. Sekarang, dia mengerti mengapa Yan Zauge telah mereplikasi formasi roh orang tua kesedihan besar kembali di pesawat ulang alik pemisahan bawah tanah sebelumnya. Itu adalah sebagai panduan, memanfaatkan jejak yang ditinggalkan oleh orang tua kesedihan besar untuk memandu shuttle splitting bawah tanah untuk tiba di sini. Yan Zauge mengangkat bahu, karena kita menaiki underground splitting shuttle dan memasuki jauh di bawah tanah untuk menghindari kejaran api dan lahar yang berkobar, sebaiknya kita mencobanya. Sisa kata-kata api yang tertinggal di peti mati tetap tak tersentuh sepanjang kerusakan waktu dari ini, dapat dilihat betapa kuatnya penyesalan orang tua tua pada tahun itu, hampir mendekati titik obsesi. Sampai esensi, energi, dan jiwanya terkondensasi ke titik seperti itu tepat sebelum dia meninggal, melihat bola ungu di dalam awan guntur itu, Yan Zauge menghela nafas, kita juga bisa dianggap mendapat manfaat dari anugerah senior ini. Petik 2. Apakah itu fragment artefak suci yang telah dipukuli Lin Zou atau yang ini tepat di depan mata mereka, keduanya perlahan-lahan disempurnakan seiring waktu oleh kesedihan besar orang tua. Jika tidak, apalagi cendikiawan bela diri, bahkan seorang grandmaster bela diri seperti orang tua kesedihan besar akan sulit sekali untuk dengan santai memahami dan menggunakannya sebagai miliknya. Ahu menyeringai, Tuan muda, meskipun saya belum melihat fragment artefak suci lainnya, dengan mengacu pada rumor dan melihat fragment ini di sini sekali lagi, mereka pasti berasal dari artefak spiritual yang sama. Melihat guntur itu, suara Yan Zauge samar-samar terlihat, benar, itu sama. Itu bernama Mata Kaisar Guntur dan juga Murid Kaisar Guntur. Keluar dari pesawat ulang-alik pembelah bawah tanah, Yan Zauge terbang, menginjak udara dan mendekati bola ungu itu. Saat dia muncul, suara berderak mulai bergema di dalam ruang sekitarnya, sebelum banyak ular petir muncul di udara, secara bersamaan meluncurkan serangan. Tidak panik atau tergesa-gesa, Yan Zauge mengusap dengan jari-jarinya di udara, menelusuri banyak pola roh. Aura kinya membentuk pola roh, tetap di udara, tidak menghilang dalam waktu yang lama. Kis spiritual di sekitarnya langsung berdenyut, menyebabkan banyak pola roh api dan es yang bercampur di dinding batu di sekitarnya tiba-tiba bersinar terang. Sejumlah besar pancaran terpancar, saling bersilangan di udara. Tersentuh oleh pancaran ini, banyak petir yang awalnya memotong ke arah Yan Zauge langsung menjadi tenang sekali lagi, mengambil bentuk potongan listrik yang tersebar saat mereka menghilang di udara. Berjalan di udara, Yan Zauge tiba di batas awan petir. Setelah mengamati dengan cermat dan merasakan aliran kis spiritual dalam sesaat, Yan Zauge langsung mengulurkan tangannya untuk menyentuh awan petir. Pola semangat pembauran es dan api di dinding batu sekitarnya bersinar saat banyak garis cahaya merah dan putih mendarat di tubuh Yan Zauge. Sementara sejumlah besar listrik biru keunguan juga melesat keluar dari dalam awan petir, bergerak tanpa henti di permukaan tubuh Yan Zauge. Melihat bagaimana Yan Zauge diselimuti oleh petir, ahu dalam pesawat ulang-alik bawah tanah sangat gugup. Saat berikutnya, awan petir tiba-tiba membengkak, hampir menelan Yan Zauge utuh sebelum tiba-tiba mundur sekali lagi. Banyak petir yang semuanya terserap di dalam bola ungu, yang, dengan suara, weng, sekarang berubah menjadi sambaran petir yang menyilaukan, menembak ke langit. Pola roh di dinding sekitarnya meredup secara bersamaan, tidak lagi mampu menekan bola yang merupakan manifestasi dari pecahan mata Kaisar Guntur. Dalam bentuk sambaran petir, bola itu langsung menembus lapisan batu, melarikan diri jauh. Sama sekali tidak terluka, Yan Zauge malah tersenyum saat dia melompat kembali ke dalam underground splitting shuttle, kami mengejar. Pesawat ulang-alik pemisah bawah tanah berangkat sekali lagi, dengan cepat menghancurkan lapisan batu saat mereka mengejar ke arah lenyapnya petir itu. Dan pada saat yang sama, Lin Zou yang baru saja keluar dari makam orang tua kesedihan besar, dengan senyum yang agak mengejek di wajahnya, saat ini sedang melihat-lihat sekelompok praktisi bela diri berpakaian hitam dari Yan Zauge yang telah dia tinggalkan menjaga bagian luar. Kemudian, tanpa sepengetahuan mereka, tidak panik atau tergesa-gesa, Lin Zou meninggalkan sekelompok gunung tempat makam itu berada. Setelah berhasil mendapatkan harta karun itu seperti yang direncanakan serta memiliki beberapa keuntungan tak terduga, Lin Zou benar-benar dalam suasana hati yang cukup baik. Tapi dia belum pergi jauh ketika, wajahnya tiba-tiba berubah. Bagasi yang dia gunakan untuk menyimpan harta bergetar dengan kuat. Saat berikutnya, sambaran petir ungu langsung merobek bagasi itu, menembak pergi. Yang mengejutkan, pecahan mata Kaisar Guntur yang dia peroleh dari makam orang tua kesedihan besar itu. Membiarkan suara gemuruh-gemuruh, bola ungu halus seukuran telur, hendak melarikan diri ke kejauhan. Menarik nafas dalam-dalam, Lin Zou mengangkat tangannya dan melemparkan jaring merah tua yang besar. Jaring itu tumbuh saat terbang di udara, langsung meluas ke titik di mana jaring itu terlihat menutupi langit dan menutupi bumi, menyebabkan seluruh langit dicat dengan warna merah gelap. Fragmen Eye of the Thunder Emperor yang kabur menghantam jaring merah tua yang besar dan tertangkap. Menyaksikan jaring merah yang bergetar, tatapan Lin Zou berkedip tanpa henti, fenomena ini, jika bukan dari pemanggilan pemilik sebelumnya dari artefak suci. Pasti ada fragment artefak suci lain yang bahkan lebih kuat dari jenis yang sama di sekitarnya, tiba-tiba mengalami perubahan pada keadaannya, sehingga mencoba menarik fragment saya. Artefak suci telah pecah menjadi beberapa bagian, pemiliknya sudah lama mati, kemungkinan pertama bisa dihilangkan. Itu hanya menyisakan satu kemungkinan, yaitu masih ada fragment artefak suci kedua yang bahkan lebih kuat di sekitarnya. Harapan yang berapi-api membanjiri hati Lin Zou, namun perasaan tidak menyenangkan yang samar juga hadir. Tidak menunggunya untuk menghela nafas lega, pecahan artefak suci, yang meledak dengan cahaya petir yang menyilaukan, benar-benar dengan paksa menyeret jaring merah bersama dengan dirinya sendiri saat itu melesat kekejauhan. Seekor bebek yang sudah dimasak, sudah masuk ke mulut, benar-benar mendapatkan kembali kemampuannya untuk terbang lagi, Lin Zou hampir mengeluarkan seteguk darah. HSSB 144, Dua pecahan artefak suci menjadi satu. Lin Zou melihat dengan murung pada sambaran petir yang terbentuk dari fragment artefak suci saat, diselimuti oleh jaring merah, itu masih dengan paksa ditembakkan kekejauhan. Mengandalkan keunggulan khususnya sendiri, sudah sangat lama sejak dia mengalami kemunduran seperti ini. Adegan ini menyebabkan banyak kenangan tidak menyenangkan muncul di benak Lin Zou. Sangat cepat, dia mendapatkan kembali ketenangannya, buru-buru pergi mengejar fragment artefak suci yang melarikan diri. Ditahan kembali oleh jaring merah, fragment artefak suci diperlambat ke titik di mana Lin Zou masih bisa melacaknya. Sambil bergegas, dia merenung, Aku tidak pernah tahu bahwa sebenarnya ada fragment kedua dari mata Kaisar Guntur di sini. Hanya apa? Baik. Kata-kata yang ditinggalkan oleh orang tua kesedihan besar dipeti mati dengan esensi dan energinya benar-benar memiliki arti seperti itu. Lin Zou tiba-tiba menyadari. Dia menemukan fragment kedua dari Eye of the Thunder Emperor, tapi membutuhkan waktu untuk memperbaiki dan menjinakkannya. Apa yang dia sesali adalah tidak bisa hidup sampai saat itu. Petik 2 Lin Zou menghela nafas, sayangnya, tidak ada yang bisa melihat ini, hanya berpikir bahwa dia menyesal memiliki fragment artefak suci namun harus menjalani hari-harinya dalam persembunyian, merasa tidak nyaman sepanjang jalan sampai saat kematiannya. Melihat sambaran petir yang kabur itu, tatapan Lin Zou agak jauh dan dalam, masalah ini juga bisa dianggap telah mengajariku pelajaran. Saya hanya tahu, informasi yang saya tahu, daripada semua informasi yang perlu diketahui. Petik 2 Di masa depan, saya harus mengamati dan merenungkan setiap dan semua kemungkinan petunjuk dengan lebih hati-hati, daripada hanya memikirkan informasi yang sudah saya ketahui, dengan demikian secara bertahap menjadi mati rasa karena ketergantungan. Namun, fragment artefak suci kedua itu pasti telah disembunyikan hingga titik ketidakjelasan yang ekstrim, untuk menghindari deteksi sepenuhnya. Bahkan dengan makam orang tua yang sangat sedih, itu tetap tidak diganggu sama sekali. Lalu, sekarang apa yang mengganggu fragment artefak suci ini? Apakah ini kebetulan dari saya mendapatkan fragment artefak suci pertama? Tatapan Linzou menjadi dingin? Atau, apakah itu orang lain? Pada saat ini, sosok tiba-tiba melintas di benak Linzou. Sosok yang terasa agak asing baginya. Penghancuran formasi roh makam masih tidak berhasil merenggut nyawanya. Bahkan seorang Marsial Grandmaster mungkin tidak bisa melarikan diri, jadi bagaimana dia melakukannya? Cendikiawan bela diri hanya dapat menggunakan artefak roh tingkat rendah, dan artefak roh tingkat rendah tidak akan mampu melindunginya dari kesengsaraan seperti itu. Petik 2 Linzou mengerutkan alisnya rat-rat, seperti yang saya harapkan, menyebabkan masalah berubah dan jauh melebihi prediksi, membuat air kolam menjadi keruh. Fragmen mata Kaisar Guntur yang sebenarnya sudah menjadi miliknya sekarang menjadi tidak pasti sekali lagi. Berpikir tentang ini, Linzou merasa tertahan, benar-benar, sangat mengganggu. Dia menghela nafas panjang, petir di sekitar tubuhnya bergolak. Seni bela diri Heavenly Thunder Hall menekankan kecepatan, teknik gerakannya dihargai agak tinggi di antara warisan bela diri dari enam tempat suci agung. Pada saat ini Linzou mengeksekusi teknik gerakannya, seluruh orangnya menyerupai sambaran petir saat dia melaju ke arah di mana fragment artefak suci telah melarikan diri. Dan di kejauhan, dan di kejauhan, setelah meninggalkan wilayah bawah tanah yang dalam di East Strangling Snow Mountains, cahaya merah tua dengan cepat menembus dan menembus lapisan batu. Yan Zouge dan Ahu duduk di dalam pesawat ulang-alik pemisah bawah tanah, mengendalikannya untuk melakukan perjalanan lebih cepat. Di depan mereka, sebuah terowongan telah dihancurkan melalui lapisan batu oleh Eye of the Thunder Emperor yang melarikan diri, menyebabkan underground splitting satel dapat bergerak dengan lebih mudah. Saat pesawat ulang-alik pemisah bawah tanah bergerak ke atas, lapisan batuan akhirnya mengendur, berubah menjadi tanah. Kemudian, cahaya terang tiba-tiba muncul di depan mata mereka, saat mereka tiba di atas tanah. Menyipitkan mata dan melihat, Yan Zouge melihat pecahan mata Kaisar Guntur yang dia kejar di sini melayang di udara, berkedip dengan kilat yang bergolak. Dari istrangling Snow Mountains terpancar suara Guntur bergemuruh. Menatap kekejauhan, sambaran petir lain terlihat melesat di udara saat melesat. Yan Zouge mengangkat alisnya sedikit, itu adalah fragmen artefak suci pertama yang ada di dalam makam kesedihan orang tua. Fragmen kedua menjadi lebih besar dan lebih kuat, pecah ke dunia, secara otomatis menarik fragmen pertama untuk berkumpul dengannya. Ahu menyeringai bahagia, Lin Zouge juga baru saja mendapatkan fragmen spirit artefak, dia tidak punya waktu untuk merawat dan memperbaikinya. Bukan sebagai martial grandmaster, dia tidak mungkin mengunci fragmen artefak suci ah. Petik 2 Menempatkan tangannya ke dahinya, Yan Zouge menatap petir yang melesat, saat dia mengamati bahwa sebenarnya ada juga jaring merah yang melilitnya. Benda ini, terlihat seperti blut cocon net. Yan Zouge bergumam, tidak heran jika pecahan artefak suci bergerak sangat lambat. Saat dua fragmen artefak suci bertemu di udara, suara gemuruh guntur di langit semakin memekakkan telinga saat itu mengejutkan telinga. Artefak suci yang dikejar Yan Zouge dan Ahu, awalnya melayang di udara, dengan suara, weng, sekarang bergerak sekali lagi, berubah menjadi petir ungu dan menembak ke jaring merah raksasa. Saat dua pecahan artefak suci bertabrakan, menyebabkan petir yang ganas, secara mengejutkan, mereka mulai bergabung. Di dalam jaring merah raksasa, dua pecahan artefak suci dalam bentuk bola ungu, satu besar, satu kecil, bersatu menjadi satu, membentuk bola yang sedikit lebih besar dari kepalan tangan manusia. Bola ini diselimuti oleh banyak petir hijau keunguan, banyak kekuatan destruktif dilahirkan, tumbuh, matang, membusuk dan kemudian dipadamkan di dalam, siklus berkelanjutan yang berulang hingga puluhan ribu kali dalam sekejap. Rasanya seperti jalannya penciptaan dan kehancuran dunia, perasaan aliran laut yang tak terbatas, perasaan sesaat sementara juga kekal langsung memenuhi langit dan bumi. Ah Hu dengan rasa ingin tahu menilai bola guntur, dikabarkan bahwa artefak suci ini ada sebelum bencana besar, hanya hancur karena mengalami kesengsaraan. Yan Zao Ge tidak mengatakan apa-apa, jatuh sedikit kesurupan saat dia melihat fragmen mata kaisar guntur di hadapannya. Dia tahu dengan jelas bahwa perkataan Ah Hu bukan hanya rumor belaka. Die of the Thunder Emperor memang merupakan artefak suci yang telah ada sebelum saat bencana besar. Yan Zao Ge juga telah mendengarnya tahun itu. Di antara artefak suci, itu adalah salah satu yang paling tertinggi. Yan Zao Ge bahkan tahu asalnya. Itu dibentuk dari murid seorang ahli kuno, kaisar guntur, yang pernah berada di level kaisar iblis api di masa lalu. Sayangnya, setelah bencana besar itu, semua itu menjadi masa lalu. Fragmen artefak suci di hadapannya mengambil bentuknya sendiri, mirip bentuknya dengan mata kaisar guntur di masa lalu. Ini berasal dari spiritualitas artefak suci itu sendiri. Namun, mata kaisar guntur tidak hanya hancur menjadi dua bagian, pada kenyataannya, lebih dari itu. Yan Zao Ge pulih dari kesurupannya, menurut laporan informasi kami, bahwa Lin Zao sudah menjadi sarjana bela diri siantian menengah. Karena jaring kepompong darah, fragmen artefak suci telah melarikan diri dengan kecepatan yang agak lebih lambat. Petik 2 Dengan kecepatan seperti itu, tidak menghadapi halangan apapun, dia seharusnya bisa mengejar itu. Yan Zao Ge menatap jauh ke arah pegunungan salju istrangling. Memang, di dataran-datar pegunungan bersalju, sesosok manusia melaju ke arah ini seperti kilatan petir. Pihak lain ternyata juga memperhatikan Yan Zao Ge dan Ah Hu, saat dia tiba-tiba melambat. Listrik di sekitarnya agak hilang, menampakkan sosok pemuda tampan, wajah cekung seperti air, tatapan menyerupai kilat. Melihat pesawat ulang-alik membelah bawah tanah tempat Yan Zao Ge dan Ah Hu berada, dia menghela nafas lega, meskipun aku tidak tahu apa ini sebenarnya, itu seharusnya hanya menjadi harta karun unik yang dapat melakukan perjalanan di bawah tanah, tidak memiliki sesuatu yang luar biasa. Kekuatan yang kuat, kedua orang ini belum mencapai alam Marsial Grandmaster. Petik 2 Dia memandang Yan Zao Ge, pikirannya sejenak goyah karena orang dihadapannya ternyata tidak berbeda dari biasanya dalam hal penampilan luar dan tindakan, bahkan dalam hal watak dan kepribadian. Jika bukan karena pengalaman khusus Lin Zhou sendiri, dia pasti tidak dapat melihat kelainan apapun. Tapi sekarang, dia tidak bisa menghubungkan Yan Zao Ge ini dihadapannya sepenuhnya dengan yang ada di ingatannya. Yan Zao Ge juga menilai Lin Zhou. Dalam ingatan pemilik asli tubuhnya, dia telah melihat Tuan Muda bergemuruh guntur Lin Zhou tiga tahun lalu di pertemuan koneksi surgawi saat itu. Namun, Yan Zao Ge merasa bahwa perubahan di pihak lain terlalu besar. Itu jauh dari sesuatu yang dapat dihasilkan dalam jangka waktu tiga tahun. HSSB 145, Tuan Muda Kredo Luas VS Tuan Muda Gemuruh Guntur. Kenangan pemilik asli tubuhnya disisihkan, ini masih pertama kalinya Yan Zao Ge melihat Lin Zhou dihadapannya secara langsung. Namun, dibandingkan dengan pemuda bersemangat dari kenangan itu, bertemu dengannya sekarang, Lin Zhou memiliki disposisi yang jauh lebih tenang dan lebih tenang dari sebelumnya. Meskipun dia masih tampak bersemangat di luar, di dalam tatapan tajamnya, di dalam pupilnya, ternyata menyembunyikan perubahan-perubahan kehidupan, bahkan sampai ke titik kesedihan. Lin Zhou juga menatap Yan Zao Ge. Dari segi penampilan luar, Yan Zao Ge dihadapannya sama sekali tidak berbeda dari yang ada di ingatannya. Udaranya sama-sama tajam dan kuat, kemampuannya sama-sama ditampilkan dengan kuat, bahkan sampai menjadi sedikit menonjol dan mendominasi. Tetapi mengingat kembali berbagai peristiwa yang telah terjadi selama satu tahun terakhir ini, Lin Zhou tidak bisa menghubungkan Yan Zao Ge dihadapannya dengan yang ada di ingatannya. Begitu banyak hal yang semula tidak seharusnya terjadi telah terjadi, terlalu banyak perubahan yang terjadi di luar prediksinya. Meskipun peristiwa ini telah terjadi jauh di Heaven and Mountain Domains, dengan informasi tentang mereka yang sulit dikumpulkan, ada beberapa informasi orang dalam yang tidak bisa didapatkan oleh Lin Zhou, hanya informasi yang berhasil dia dapatkan sendiri, di perubahan-perubahan yang telah membuat pikirannya kacau, kurang lebih semuanya memiliki bayangan Yan Zao Ge di dalamnya. Lin Zhou tidak percaya bahwa semua ini kebetulan. Melihat Lin Zhou, Yan Zao Ge tersenyum ringan, kakak senior Lin dari Heavenly Thunder Hall, lama tidak bertemu. Memberi saya hadiah sebesar itu segera setelah Anda melihat saya ah. Petik 2 Melihat pecahan mata Kaisar Guntur yang terjerat dalam jaringnya, Lin Zhou tersenyum lembut, seharusnya aku yang berterima kasih padamu karena telah memberiku hadiah sebesar itu. Kapan saya berbicara tentang fragmen artefak roh ini? Yan Zao Ge terkeke, aku sedang berbicara tentang di makam orang tua kesedihan besar dan kamu dengan tangan dermawanmu itu, meruntuhkan seluruh formasi roh dan makam dan hampir menguburku hidup-hidup. Yan Zao Ge menatap Lin Zhou, namun, saya agak penasaran. Bagaimana Anda melewati batasan yang menjaga makam dengan sangat cepat, menyingkirkan fragmen artefak suci, Anda bahkan berhasil menemukan inti dari formasi roh. Baik terburu-buru atau lambat, Lin Zhou menjawab dengan santai, sementara orang tua kesedihan besar adalah Grandmaster bela diri dan mahir dalam formasi, dia, bagaimanapun, telah mati selama bertahun-tahun. Dengan formasi roh yang telah merosot selama bertahun-tahun, dengan saya kebetulan menjadi mahir dalam formasi juga, tidak banyak kesulitan di dalamnya. Dia semua tersenyum saat melihat Yan Zao Ge, apa, menurutmu sangat sulit. Yan Zao Ge bertepuk pelan, Bagus, saya akan memiliki banyak kesempatan untuk melihat pencapaian Anda dalam formasi di masa depan. Petik 2 Saya mungkin tidak punya waktu luang untuk itu, kata Lin Zhou dengan lembut, Adapun menemukan inti dari formasi roh dan menghancurkan seluruh makam yang Anda bicarakan, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak yakin bagaimana itu terjadi, mungkin orang lain juga memasuki formasi roh. Petik 2 Sudut bibir Yan Zao Ge melengkung ke atas. Memecahkan formasi roh tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang banyak, tetapi setelah melakukannya dalam waktu yang singkat dan bahkan menemukan intinya, yang dia dapatkan kemampuan untuk mengendalikannya sesuka hati, dibandingkan dengan penampilan Lin Zhou sebelumnya, benar-benar terlalu mengejutkan, karena perbedaan yang terlalu besar dari dirinya di masa lalu. Lin Zhou juga berusaha menghindari perhatian yang tidak diinginkan sebanyak mungkin, sementara itu tidak pada titik menahan diri, dia masih lebih rendah hati daripada Zhao Hao yang tidak terkekang dan tanpa rasa takut. Jangan bohong sebelum yang benar, kenapa kamu harus menyembunyikannya begitu. Petik 2 Yan Zao Ge sama-sama berkata tidak terburu-buru atau lambat, bahwa kalian para murid Heavenly Thunder Hall ingin membunuhku juga bukan rahasia, kita benar-benar bisa saling berhadapan dengan semua kejujuran ah. Petik 2 Misalnya, Yan Zao Ge tersenyum dengan senyum yang sangat alami, aku juga merasa sedikit ingin melihatmu mati sekarang. Tatapan Lin Zhou sedingin es saat dia melirik pecahan mata Kaisar Guntur yang, diselimuti oleh jaring, saat ini melayang diam-diam di samping di udara. Dia berkata, pasti akan ada kesempatan bagi kami untuk berhadapan lagi di masa depan. Sekarang, pertama-tama saya akan mengambil apa yang asli milik saya. Petik 2 Dengan lambayan tangannya, jaring berwarna merah darah itu menyeret pecahan mata Kaisar Guntur, terbang ke arahnya. Sebelumnya, itu karena kedua fragment ingin berkumpul sehingga jaring kepompong darah ini tidak dapat menghentikan mereka. Sekarang, keduanya telah berkumpul dan bahkan bergabung, mereka mendapatkan kembali keadaan damai semula sekali lagi. Saat Lin Zhou memanggil blut coconnetnya, fragment yang baru digabungkan mulai ditarik bersamanya. Jaring kepompong darah ini adalah salah satu keuntungan unik yang dia miliki, harta karun unik yang diam-diam dia gali dari dunia rahasia yang tidak jelas. Fungsi terbesar dari harta karun berbentuk jaring ini adalah bahwa ia bisa meletakkan penghalang yang kuat, yang akan sangat sulit ditembus oleh sarjana bela diri. Bahkan jika mereka menggunakan artefak roh tingkat rendah dalam melakukannya, akan tetap sulit bagi mereka untuk menembus penghalang. Dalam waktu singkat, Martial Grandmaster juga tidak akan bisa menyelesaikannya dengan mudah. Yan Zhouge melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh, sambil berkata dengan lambat dan teratur, aku harus mengingatkanmu bahwa pecahan mata kaisar guntur itu, bukan milikmu. Mengatakan demikian, membuka telapak tangannya, wadah kristal datar dan transparan muncul di dalam, berkedip dengan cahaya merah darah. Saat Yan Zhouge membuka wadah itu, seberkas cahaya merah darah langsung keluar dari dalam. Di bawah bimbingan Aoraki Yan Zhouge, garis-garis cahaya merah darah itu menerjang ke jaring kepompong darah Lin Zhou, yang langsung bergetar. Bagian luar jaring naik dengan aliran cahaya, membentuk penghalang cahaya berwarna merah darah saat berusaha menahan musuh yang mengganggu. Namun, setelah disentuh oleh garis-garis cahaya merah darah itu, bahkan jaring kepompong darah yang dapat menahan serangan berkekuatan penuh dari sarjana bela diri koneksi surgawi, tampak lemah tak tertandingi. Diserang oleh garis cahaya yang berwarna sama, penghalang berwarna merah darah itu sepertinya telah terkorosi, karena sebuah lubang besar tercipta tanpa suara di dalamnya. Bukaan yang robek itu sekarang bahkan mulai meluas tanpa henti dengan kecepatan yang sangat tinggi. Benda apa itu? Tatapan Lin Zhou mengeras. Ekspresi Yan Zhao Ge seperti biasa saat dia bermain dengan wadah transparan yang sudah benar-benar kosong dengan tangannya. Ini tepatnya pelat darah iblis yang telah dia tempa menggunakan blood refining orb dan flowing cloud mirror sebagai bahan utamanya. Berspesialisasi dalam menerobos semua jenis penghalang. Ah Hu menyeringai lebar dan bahagia saat dia berjalan menuju lubang besar di jaring kepompong darah, targetnya adalah fragment artefak suci. Cahaya dingin berkedip-kedip di kedalaman mata Lin Zhou saat, melihat Yan Zhao Ge, dia tiba-tiba berkata, dalam hatimu, aku bertanya-tanya apakah keuntungan dan kerugianmu atau keuntungan keseluruhan dari Broadcrete Mountain yang lebih penting. Petik 2 Eh, Yan Zhao Ge mengangkat alisnya sedikit. Lin Zhou berkata dengan lembut, saya mendengar bahwa Broadcrete Mountain Anda memiliki murid baru yang dikenal sebagai Feng Yunsheng. Seperti yang Anda katakan, jangan berbohong sebelum kebenaran. Dia sebenarnya adalah gadis yin ekstrim masa lalu dari klan Matahari Suci yang kehilangan fisik yin ekstrimnya, bukan? Petik 2 Saya pernah mendengar bahwa dia dan beberapa lainnya berkultivasi bersama di mata air awan yin yang dari gunung pertanda awan domain gunung. Anda melakukannya dengan baik dalam menghindari deteksi, tapi... Petik 2 Lin Zhou tersenyum ringan, namun, saya kebetulan telah meneliti sedikit tentang My Den of Extreme Yin juga. Metode yin dan yang hidup berdampingan dan tanah yin soliter yang juga berisi yang soliter ini memiliki kemungkinan untuk membantu memulihkan fisik yin ekstrim Feng Yunsheng, benarkan? Petik 2 Mendengar kata-katanya, mata Yan Zhao Ge sejenak menyipit. Benar-benar tenang, Lin Zhou melanjutkan, menurutmu apa yang akan dipikirkan oleh klan Sun Suci setelah mengetahui berita ini? Lebih penting lagi, apa yang akan dipikirkan oleh gunung tak terbatas tanpa batas? Petik 2 Meskipun Anda sekarang berada dalam hubungan kolaboratif, Infinity Boundless Mountain tidak berada di bawah Broadcrete Mountain Anda. Mereka juga sangat menginginkan mahkota yin ekstrim. Petik 2 Langkah Ahu menuju pecahan mata Kaisar Guntur terhenti saat dia berbalik dan menatap Lin Zhou dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya, kamu ingin mengancam tuan muda saya. Lin Zhou tersenyum, saya tahu bahwa Anda, pria besar, tidak sederhana. Namun, melihat kecepatan, ingin mengejar dan membunuhku dari Heavenly Thunder Hall juga tidak akan semudah itu. Petik 2 Dia memandang Yan Zhao Ge, jadi, gadis ekstrim yin dari gunung kredo luas Anda yang hanya diperoleh setelah begitu banyak upaya yang melelahkan, dan fragmen artefak suci ini, mana yang akan Anda pilih? Jangan khawatir tentang saya yang ingin mengambil semua keuntungan untuk diri saya sendiri, mengambil objek dan tetap mengirimkan berita ke gunung tak terbatas tanpa batas saya bukan orang yang tamak, dan hanya akan mengambil satu keuntungan. Meskipun kedua klan kita saat ini saling bermusuhan, saya sendiri selalu senang menghapus permusuhan dan memulai persahabatan dengan mereka yang mampu. Hanya apakah Anda bersedia untuk meninggalkan fragmen artefak suci ini? Petik 2 HSSB 146 Secara khusus menunggu Anda untuk menyerahkan diri Anda kepada saya. Ah Hu tersenyum dingin di sampingnya, menggosok tinjunya, bersiap untuk pergi, jelas ingin memberitahu Lin Zhou arti membunuh orang untuk membungkam lidah mereka. Karena awalnya hampir dirugikan oleh Lin Zhou di makam orang tua, niat membunuh Ah Hu telah menguat. Ekspresi Yan Zhao Ge, di sisi lain, sedikit aneh. Dia memandang Lin Zhou kemana-mana untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya berkata, cara Anda sekarang sepertinya tidak benar ah. Kata-kata Yan Zhao Ge malah membuat Lin Zhou dan Ah Hu agak bingung. Maksudku adalah, Yan Zhao Ge memilah-milah pikirannya sedikit, lalu, terlihat sedikit seolah-olah ingin tertawa tapi juga menangis, menjelaskan, ancaman semacam ini, sepertinya seharusnya aku yang salah, sepertinya sesuatu yang akan dilakukan oleh antagonis, bukan? Petik 2 Lin Zhou tertawa tanpa sadar, Anda tidak bisa bermaksud mengatakan bahwa saya dasar dan tidak tahu malu, kan? Latar belakang keluargamu mirip denganku, sementara kami berdua memiliki kultivasi yang sama. Kami berdua juga memiliki banyak artefak, dan dalam hal pengaruh, tidak jelas siapa yang bisa mengalahkan yang lain. Petik 2 Tapi orang besar ini di sisimu, meskipun dia tidak menunjukkan cahaya spiritualnya, aku tahu kultivasinya setidaknya di alam sarjana bela diri siantian, atau bahkan mungkin menyentuh alam heavenly connection. Setelah mengatakan ini sebanyak ini, Lin Zhou menggelengkan kepalanya, memiliki orang seperti ini sebagai pelayan pribadimu, bahkan aku agak iri padamu. Meskipun aku memiliki keyakinan besar pada diriku sendiri, situasi seperti ini di mana aku bertarung satu lawan dua, belum lagi salah satu lawanku adalah sarjana bela diri koneksi surgawi, bukanlah sesuatu yang ingin aku sia-siakan. Petik 2 Karena saya memiliki ciptawar menawar lain di tangan saya, mengapa saya tidak menggunakannya? Lin Zhou memandang Yan Zhao Ge, tentu saja, jika kita bertempur satu lawan satu untuk fragment artefak suci tanpa campur tangan dari orang besar itu, saya akan dengan senang hati bertukar beberapa petunjuk dengan Anda. Namun, saya berada di tahap pertengahan siantian sementara Anda hanya di tahap siantian awal. Jika saya mengusulkan ini, bukankah saya akan menjadi lebih dasar dan tidak tahu malu? Petik 2 Lin Zhou melanjutkan dengan tenang, terlebih lagi, kedua faksi kami saling bermusuhan dan fragment artefak suci ini jelas tidak biasa. Anggap saja Anda setuju untuk berduel, saya masih perlu khawatir bahwa Anda akan mengingkari janji Anda. Memiliki sedikit tawar menawar, bukankah ini normal? Petik 2 Yan Zhao Ge tertawa sendiri dan menggelengkan kepalanya, jangan salah paham. Keberuntungan baik ini datang terlalu tiba-tiba saja, dan saya tidak cukup siap untuk itu. Petik 2 Melihat Lin Zhou, dia terkekeh lagi, ini sedikit di luar dugaan saya. Perubahan dari apa yang saya ingat terlalu besar. Petik 2 Lin Zhou berbicara, saya hanya berterima kasih kepada orang-orang yang saya hargai. Adapun orang lain, apakah saya menggunakan metode yang benar atau metode yang curang, apa bedanya selama saya mencapai tujuan saya? Petik 2 Tang Yong Hao dari klan Sun Suci secara mengejutkan bermoral dan adil, tapi itu akan berakhir dengan kejatuhannya cepat atau lambat. Mendengar paru kedua kalimatnya, tatapan Yan Zauge menunjukkan pertimbangan saat dia merenungkannya, tapi dengan cepat kembali ke keadaan normal. Melihat Lin Zhou, Yan Zauge memeras otak, saya benar-benar perlu memperbaiki kesalahan Anda sebelumnya. Saat ini, Anda tidak dalam posisi untuk memberi perintah. Dengan kata-kata Yan Zauge, Ahu berteriak saat dia dengan cepat melesat ke depan. Meskipun sosoknya besar, Ahu tiba-tiba menjadi cahaya seperti bayangan hantu. Dalam sekejap, Ahu telah menerjang tepat sebelum Lin Zhou berada. Sepertinya Anda telah memilih fragmen artefak suci, tidak berubah ekspresi, Lin Zhou mundur, secepat kilatan petir. Kecepatan teknik gerakan Heavenly Thunder Hall ditampilkan ke titik kesempurnaan. Namun, Ahu meraung keras. Setelah menerjang dengan cakar surgawi harimau hantu, dia melanjutkan dengan teknik melolong angin melolong dari tinju iblis raungan harimau. Lin Zhou tampak seperti hendak menghindar, tetapi tubuh Ahu tampaknya melompat untuk kedua kalinya, menyerupai angin kencang saat dia melangkah ke udara, muncul di hadapan Lin Zhou sekali lagi. Pada saat ini, cahaya spiritual Ahu melesat langsung ke cakrawala. Alih-alih tampak ilusi, itu adalah pilar cahaya sejati yang tampaknya terhubung ke langit. Di bawah tekanan seorang sarjana bela dirikoneksi surgawi, ruang sekitarnya terkunci dan udara itu sendiri dikompresi sampai menyerupai batu. Menghadapi situasi ini, mata Lin Zhou malah meledak dengan cahaya. Petir melintas di belakang punggungnya saat dia mewujudkan sepasang sayap yang seluruhnya terbuat dari guntur. Dengan teknik tambahan ini, kecepatannya dinaikkan ke level lain saat dia menghindari serangan langsung Ahu. Lin Zhou memandang ke arah Yan Zhouge yang jauh, lalu ke jaring kepompong darah dan murid kaisar petir, lalu ke Ahu yang mengejarnya sebelum tertawa dingin. Sangat bagus, semuanya berjalan sesuai rencana awal. Kamu tidak mau berpisah dengan pecahan artefak suci. Ya, saya, petik 2. Tatapan Lin Zhou menajam saat dia dengan dingin melihat ke arah Yan Zhouge. Jaring kepompong darah yang beregenerasi perlahan tiba-tiba meledak menjadi untayan berwarna darah yang masuk ke dalam fragment artefak suci. Di bawah stimulasi jaring kepompong darah, murid kaisar guntur mulai bereaksi keras, mengeluarkan guntur yang mengamuk di mana-mana. Raungan petir bergema di langit, dan aura yang sangat menakutkan meledak keluar dari murid kaisar guntur yang sepertinya akan menyapu langit dan bumi. Ahu yang baru saja mengejar Lin Zhou tiba-tiba berbalik saat ekspresinya berubah tiba-tiba, sejak awal, targetnya bukanlah pecahan artefak suci. Dia mengincar Tuan Muda selama ini. Petik 2. Apakah itu berita tentang fisik yin ekstrim Feng Yunsheng, berbicara tentang duel Yan Zhouge untuk artefak, atau memancing Ahu untuk menyerang, itu semua adalah jebakan psikologis. Sejak saat dia melihat Yan Zhouge di tempat ini, tujuan Lin Zhou adalah membunuhnya selama ini. Untuk itu, dia bahkan rela memberikan fragment artefak suci. Membuat keputusan cepat, Ahu segera berbalik dan menyerbu ke daerah itu dengan murid kaisar guntur dan Yan Zhouge. Lin Zhou dengan tenang melihat situasi yang sedang berlangsung, pelayanmu ini, meskipun kultifasinya tidak lemah, titik lemahnya sangat mencolok, membuatnya terlalu mudah untuk ditangani. Petik 2. Anda selalu menempatkan keselamatan Yan Zhouge sebagai prioritas utama Anda. Antara membunuh musuh dan melindungi Yan Zhouge, Anda akan selalu memilih yang terakhir. Petik 2. Sayang sekali ini sudah terlambat. Kau berbalik hanya berarti kau akan menemaninya dalam kematian. Petik 2. Ahu meningkatkan kecepatannya saat dia bergegas kembali. Lin Zhou yang mundur juga berhenti, lalu kembali juga. Meskipun pecahan artefak suci bagus, itu hanya satu jenis takdir. Jika Yan Zhouge Anda meninggal, dan semuanya kembali normal, pertemuan yang lebih kebetulan lagi menunggu saya dengan sabar. Petik 2. Kamu, Yan Zhouge, terlalu banyak halangan. Bahkan jika fragment artefak suci tidak dapat langsung membunuh Yan Zhouge dan Ahu, mereka pasti akan menjadi seperti anak panah di akhir penerbangannya. Lin Zhou tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Yan Zhouge dengan penuh perhatian memperhatikan Lin Zhou, saat sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman tanpa ekspresi, blut cocon net, barang bagus. Ini jarang terlihat. Petik 2. Ekspresi Lin Zhouge tidak berubah sama sekali, tetapi tiba-tiba merasa menggigil dingin, dia tahu asal-usul blut cocon net serta semua fungsinya. Yan Zhouge melakukan serangan ke arah jaring dan murid kaisar petir. Aku secara khusus menunggu kepindahanmu ini. Saya hanya tahu bahwa Anda akan menyerahkan diri Anda. Petik 2. Cahaya merah iblis dari plat darah iblis yang sebelumnya telah merusak jaring ke pompong darah tiba-tiba berubah menjadi gelap dan suram, seperti tinta hitam legam. Begitu cahaya hitam muncul, blut cocon net langsung terhenti. Murid kaisar guntur terus memancarkan petir, tetapi badai tidak lagi meningkat. Saat Ahu bergegas kembali, dia menepukan kedua telapak tangannya untuk menghasilkan banyak angin puyuh hitam yang menyelimuti daerah itu. Menggunakan kultivasi penuhnya sebagai sarjana bela diri koneksi surga, dia dengan paksa menekan kekuatan ledakan dari fragment artefak suci. Dengan ketat mengejarnya secepat kilat, saat Lin Zhou melihat ini, dia segera mengerutkan alisnya. Wind Thunder Wings miliknya memungkinkan kemampuan manuver yang hebat, memungkinkannya untuk maju dan mundur seperti yang dia inginkan. Menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, dia bersiap untuk melarikan diri. Sangat terlambat, Yan Zhou Ge tertawa panjang, lalu mengangkat tangannya ke atas. Dua lampu terang, satu hijau, satu ungu, melesat di langit seperti pelangi, menembus awan. Pada jarak sedekat itu, terlepas dari kecepatannya, Lin Zhou juga akan kesulitan menghindari serangan itu. Yang paling bisa dia lakukan adalah memutar tubuhnya dengan gerakan mengelak. Cahaya hijau dan ungu merindukan tubuhnya, tetapi menghancurkan kedua sayap guntur di belakang punggungnya. Tubuh Yan Zhou Ge berjongkok dan melompat seperti angin kencang dan kilat yang berkedip. Dia menembak dengan kejam ke arah Lin Zhou. HSSB 147, Perkelahian Antara Naga dan Harimau. Dua lampu cemerlang, satu hijau, satu ungu, adalah dua artefak roh tingkat rendah, pedang naga giok dan pedang guntur emas ungu. Sebagai seorang sarjana bela diri, Yan Zhou Ge tidak dapat mengontrol dua artefak roh sekaligus. Namun, dia memilih metode yang lebih tegas. Saat dia mengendalikan pedang naga gioknya, dia langsung melepaskan pedang guntur emas ungu. Memutuskan hubungannya dengan artefak roh sendiri, memanfaatkan letusan kekuatan pada saat terakhir, kedua pedang itu terbang serentak, menembak langsung ke arah Lin Zhou. Pedang guntur emas ungu Yan San. Pada jarak sedekat itu, Lin Zhou akan merasa sulit apakah dia memilih untuk menangkis atau menghindar, bahkan tidak punya waktu untuk memanggil artefak rohnya sendiri. Dia hanya bisa menghindar sebanyak mungkin, untuk menghindari tertabrak di bagian vital pada saat yang paling genting. Namun, dua harta unik yang tersebar dari bahunya, sepasang Wind Thunder Wings, masing-masing ditembus oleh dua artefak roh. Yan Zhou Ge bergerak, mengeksekusi aura Wind Heaven War Pinky, teknik gerakan bencana angin dari Broad Creek Mountain, serta teknik melolong-angin melolong dari tinju setan deru harimau secara bersamaan. Ketiga teknik itu bersatu menjadi satu, sosok Yan Zhou Ge seperti angin kencang dan kilatan petir saat dia langsung tiba di depan Lin Zhou. Bahkan dengan dasar budidaya cendikiawan bela diri siantian Lin Zhou dan teknik gerakan garis keturunan langsung Heavenly Thunder Hall yang cepat dan kejam, Yan Zhou Ge masih tiba di sampingnya dalam sekejap. Meskipun sedikit suram, Lin Zhou tidak kekurangan seorang praktisi bela diri berdarah panas. Melihat Ahu ditahan oleh pecahan mata kaisar langit, dia meraung, suaranya menyerupai gemuruh guntur yang mengejutkan di tanah datar. Lengan Lin Zhou tiba-tiba meledak dengan listrik saat pedang biru kehijauan muncul di tangannya, juga artefak roh tingkat rendah lainnya. Mengacungkan pedang itu, dia sebenarnya juga melakukan seperti Yan Zhou Ge sebelumnya, langsung melepaskan artefak rohnya. Cahaya pedang yang kejam langsung menyentak pedang naga giok dari tangan Yan Zhou Ge. Pedang naga giok bergetar, memancarkan raungan naga saat itu meledak dengan cahaya pedang seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Itu mulai bentrok dengan Flying Thunder Sabre milik Lin Zhou. Saat Lin Zhou melepaskan pedangnya, tangannya yang lain membentuk telapak tangan dalam bentuk pedang. Mengangkatnya ke udara, dia sepertinya melakukan gerakan mengangkat pedang. Diiringi dengan gerakannya ini, area sekitarnya bergema dengan suara aliran listrik yang menusuk. Mengeksternalisasikan auranya kinya, banyak petir datang bersama di udara saat pedang petir raksasa dengan panjang hampir 100 kaki terbentuk secara dominan di udara. Cahaya guntur biru keunguan yang keras langsung menerangi wajah Yan Zhou Ge diseberangnya dengan warna ungu. Ini adalah seni bela diri garis keturunan langsung dari Heavenly Thunder Hall, Wild Thunder Lightning Blade. Kecepatannya mungkin tidak sebanding dengan praktisi bela diri dari ranah yang sama yang mengeksekusi pedang pelangi yang mengejutkan petir ungu, tetapi momentumnya jauh lebih pantang menyerah dan mendominasi. Tidak seperti sebelumnya di Cloud Porten Mountain, ketika Jihan Ru telah menurunkan kewaspadaannya ketika berhadapan dengan Yan Zhou Ge karena tingkat kultifasinya yang lebih tinggi, saat Lin Zhou bergerak, dia segera meledak dengan kekuatan penuhnya. Saat dia menebang ke bawah, petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip saat mereka sepertinya membentuk dunia ilusi baru. Dunia ilusi yang terbentuk dari auraki dipenuhi dengan awan, ular petir yang tak terhitung banyaknya melintas di antara mereka, turun dari langit, menyebabkan seluruh dunia tampak seperti api penyucian petir. Memperoleh auraki dengan spiritualitas, memadukannya dengan seni bela diri mereka, membentuk surga dan bumi yang ilusi. Itulah merek dagang dari Midsiantian Martial Scholar. Ekspresi Yan Zhou Ge tidak berubah saat lubang di seluruh tubuhnya bergetar serempak. Auraki panas berkobar dalam bentuk banyak naga api serta auraki sedingin es dalam bentuk banyak naga es bercampur, naik ke atas secara bersamaan. Yan Zhou Ge menembak dengan tangan kiri dan kanannya secara bersamaan, yang satu mengeksekusi tinju roh penstabil laut, yang lainnya mengeksekusi tinju raja ular surgawi. Satu aktif, satu pasif, satu pantang menyerah, satu lembut, cerdik hingga ekstrim saat mereka mengkomunikasikan perubahan antara Yin dan Yang. Penyu dan ular menggabungkan kekuatan mereka, suan usur gawi turun. Dua aurakis dari panas terik dan dinginnya es bergabung dengan sempurna, kekuatan mereka kuat seperti yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Kekuatan yang tiba-tiba meletus dengan mendominasi menembus langit dan bumi ilusi yang terbentuk dari niat pedang dan auraki Lin Zhou. Tatapan Lin Zhou dingin dan berat. Setelah gerakan ganasnya itu, gayanya tiba-tiba berubah. Cahaya pedang yang menyilaukan menyala, tidak sekeras cahaya pedang sebelumnya, tapi bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Pedang pelangi mengejutkan petir ungu. Saat pedang meninggalkan sarungnya, kecepatannya berada di puncak tertinggi. Pedang pelangi mengejutkan petir ungu yang dieksekusi oleh mit siantian martial scholar Lin Zhou bahkan lebih kuat dari Yan San sebelumnya. Seluruh dunia tahu bahwa dari Lightning Flashing Thunder Rumbling, dari Heavenly Thunder Hall. Lightning Flashing mahir dalam pedang, sedangkan Thunder Rumbling mahir dalam pedang. Namun, Yan Zhouge dapat mengkonfirmasi sekarang bahwa Lin Zhou benar-benar menekan Yan San di semua bidang. Memisahkan dari kesan biasa semua orang tentang dirinya, pedang Lin Zhou yang tiba-tiba ini muncul entah dari mana menyerupai gemuruh guntur yang mengejutkan di tanah datar, menyebabkan orang lain kesulitan untuk melindunginya. Meskipun budidaya mereka serupa, ancamannya masih jauh, jauh lebih banyak daripada Yan San yang terkenal karena pedangnya. Kecepatan pedang ini sedemikian rupa sehingga Yan Zhouge hampir tidak dapat memahami lintasan kedatangannya. Yang lebih buruk ketika dia menyerang dengan gerakan ini, apa yang dimiliki Lin Zhou di tangannya adalah pedang pendek yang panjangnya hampir dua kaki, cahaya spiritual menembak ke segala arah, mengguncang jiwa seseorang. Yang mengejutkan, itu adalah artefak roh tingkat rendah lainnya. Bahkan jika itu adalah seseorang dengan latar belakang Lin Zhou dan Yan Zhouge, atau bahkan Xiao Shen sebelumnya, bagi mereka yang merupakan sarjana bela diri, memiliki dua artefak roh sudah merupakan sesuatu yang bisa dikatakan luar biasa. Tetap saja, Yan Zhouge telah lama waspada terhadap Lin Zhou yang tiba-tiba menggunakan kartu trufnya. Di atas kepala Yan Zhouge, cahaya kemasan yang menyilaukan naik, menyerupai matahari terbit dari timur. Seperti matahari yang menyilaukan di hari yang panas, Radiant Sun will bertemu langsung dengan Cloud Daswad milik Lin Zhou. Roda sinar matahari Xiao Shen memang telah mengubah terlalu banyak hal, tatapannya dingin, saat pedang pelangi mengejutkan petir ungu terhubung, Lin Zhou menindak lanjutinya dengan pukulan. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Untuk serangan Lin Zhou ini, seluruh lengan serta tinjunya langsung ditutupi oleh jaring petir yang sangat padat, berkedip-kedip dengan cahaya yang sangat indah, menyerupai dewa dan hantu. Satu lagi seni bela diri garis keturunan langsung Heavenly Thunder Hall, Green Lightning Justice Fish. Roda matahari radian dan pedang debu awan Lin Zhou terjerat dan saling tolak lebih jauh, karena tinju Lin Zhou sekarang tiba tepat di depan Yan Zhou Ge seperti guntur yang meledak-ledak. Gemuruh. Saat suara guntur eksplosif bergema, Yan Zhou Ge merasa seperti langit dan bumi dihadapannya akan runtuh saat tinju raksasa yang diselimuti oleh petir ungu kehijauan menghantamnya. Ekspresi Yan Zhou Ge tenang saat cahaya terang keluar dari dalam matanya. Menuju tangan besi Lin Zhou, Yan Zhou Ge memukul dengan tinjunya sendiri. Tapi di tengah jalannya, lengan Yan Zhou Ge tiba-tiba bergetar. Seperti naga dewa yang menyapu dengan ekornya, lengannya bergetar. Menggambar kembali. Menjentik keluar. Terbukti, dia berhasil mengintegrasikan maksud pedang dari lengan naga melingkar miliknya ke dalam maksud tinjunya. Lengan naga melingkar, ekor naga surgawi menyapu. Saat lengannya bergetar, Yan Zhou Ge memutar tubuhnya, kakinya tiba-tiba berputar seperti kompas besar. Kekuatan distorsi yang kejam menyebabkan ruang di bawah kaki Yan Zhou Ge mulai mengeluarkan bau terbakar. Berputar seperti ini, Yan Zhou Ge meninju pergelangan tangan Lin Zhou, menyebabkan tinju keadilan guntur hijau berubah arah. Terkejut, Lin Zhou ingin mengubah pendiriannya, tetapi Yan Zhou Ge lebih cepat darinya. Saat tinju kanan Yan Zhou Ge yang berputar menangkis tinju keadilan guntur hijau Lin Zhou, dia memanfaatkan kekuatan dari tabrakan mereka saat tubuhnya sekarang berputar ke arah yang berlawanan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tinju kirinya menyerang, karena sepertinya ada naga besar lain yang menghancurkan ekornya secara dominan menuju kuil Lin Zhou. Ekor sapu naga kembar. Matanya terbuka lebar, Lin Zhou meraung keras, semua oraki dari seluruh tubuhnya melonjak saat kerangkanya meledak keluar dengan suara retak yang bergema. Tubuhnya secara tiba-tiba tumbuh lebih dari satu kaki tingginya. Pada saat yang sama, dia mundur dengan kecepatan terbesarnya. Namun, kekuatan Yan Zhou Ge yang meletus sangat mengejutkan sehingga meskipun kecepatan reaksi Lin Zhou sudah bisa dianggap sangat cepat, dia masih tidak berhasil sepenuhnya menghindari ekor penyapu naga surgawi kedua ini. Meskipun dia berhasil menghindari pelipisnya terkena, Tinju Yan Zhou Ge masih melewati wajahnya. Lin Zhou hanya bisa melihat bintang-bintang di depan matanya, dipukul sedikit pusing karena setengah dari wajahnya kesakitan sampai mati rasa, giginya terasa seolah-olah hampir semuanya roboh dan dikirim terbang. Yan Zhou Ge bahkan lebih kuat dari yang dia perkirakan, tetapi Lin Zhou marah, didorong ke titik kejahatan juga. Hem, alis Yan Zhou Ge berkedut saat dia melihat Lin Zhou mengabaikan penderitaannya dari pukulan itu dan langsung menendang, ingin memberikan balas dendam. HSSB 148, True Dragon Leaves abis mematahkan guntur surgawi. Rasa dingin berkedip di mata Yan Zhou Ge saat suara petir meledak bergema dari tempat keduanya bersentuhan. Tinjunya ini sepertinya meninju gunung besar, sementara terkena kekuatan ledakan listrik, dia bisa merasakan mati rasa memancar darinya. Aliran kidan darahnya langsung menjadi terganggu karena seluruh lengannya terasa seolah-olah itu bukan miliknya. Ini mirip dengan tangan kanannya. Meskipun ekor penyapu naga surgawi sebelumnya telah menangkis tinju keadilan guntur hijau Lin Zhou, tangan kanannya yang bersentuhan dengan lengan Lin Zhou juga telah mati rasa karena aura petir di tinju Lin Zhou yang meledak. Ola guntur surgawi mahir dalam serangan dan bukan pertahanan. Begitu mereka jatuh pada posisi yang kurang menguntungkan, kerugian itu hanya akan tumbuh semakin besar. Lin Zhou yang telah kehilangan inisiatif tidak berani mundur lebih jauh karena dia langsung menendang dalam serangan balik, benar-benar ingin menarik kembali barang-barang dengan membiarkan kedua belah pihak terluka. Ini bukan seni bela diri dari Heavenly Thunder Hall, sepertinya itu varian dari tendangan bintang mengejar naga terbang sebelum bencana besar. Petik 2. Pikiran ini terlintas di benak Yan Zhou Ge seperti kilat. Dengan mendengus rendah, Yan Zhou Ge juga tidak mundur, malah melangkah maju, mengangkat lututnya seperti perisai. Otot-otot di seluruh tubuhnya menegang dan melingkar seperti di bawah kulitnya, tendon yang tak terhitung banyaknya terjerat, mendorong kulitnya, menyebabkan kulit aslinya yang tangguh tumbuh lebih kuat. Dari 6 tinju iblis roh, ini adalah tinju iblis badak roh. Konsep tinju ini meniru badak prasejarah, binatang iblis kuno dari masa lalu, yang terkenal di bawah langit karena kekuatan pertahanan tertingginya. Mengangkat lututnya, Yan Zhou Ge tidak mundur sedikitpun, langsung menghadapi teknik menendang naga melonjak bulan dari Lin Zhou. Pada saat yang sama, dia menghirup dan menghembuskan napas, menenangkan mati rasa di tangannya saat aliran darah dan ki menjadi lancar sekali lagi. Aura ki seluruh tubuh Yan Zhou Ge melonjak, tidak memberi Lin Zhou kesempatan sama sekali saat Yan Zhou Ge beralih dari tinju ke telapak tangan, permukaan telapak tangannya berwarna merah keunguan. Sebuah telapak tangan tusita membenamkan diri pada Lin Zhou. Telapak tangannya saling bertautan, gelombang serangan balik kedua Lin Zhou awalnya telah diluncurkan. Namun, dia tidak berdaya ketika dia menemukan bahwa Yan Zhou Ge bahkan lebih cepat dalam bertukar posisi daripada dia. Jika kedua belah pihak melancarkan serangan sengit satu sama lain seperti ini, dialah yang pertama kali diserang oleh Yan Zhou Ge. Setelah menguji pertahanan tinju iblis badak roh Yan Zhou Ge dengan tendangannya, Lin Zhou sudah memahami dengan jelas satu hal. Meskipun basis kultifasinya lebih tinggi satu tingkat, jika mereka menukar cedera dengan cedera, dialah yang akan menderita kerugian lebih besar. Lin Zhou mengerutkan alisnya rat-rat, tidak punya pilihan selain menarik tinjunya saat dia membuat posisi dengan lengannya untuk menangkis tusita palem Yan Zhou Ge. Kali ini, Yan Zhou Ge sudah benar-benar memanfaatkannya. tidak menahan dengan momentum di sisinya, serangan berikut Yan Zhou Ge menyerupai gemuruh gelombang yang tak henti-hentinya, gelombang yang tidak pernah berakhir, setiap gelombang lebih tinggi dari yang terakhir saat mereka menghantam Lin Zhou, menutupi langit dan menutupi bumi. Lin Zhou juga tidak putus asa atau gegabu saat ia menunjukkan ketahanan yang jarang terlihat di praktisi bela diri Heavenly Thunder Hall, mendorong teknik gerakannya hingga batasnya, menghalau serangan Yan Zhou Ge karena ia menyerupai siluet kilat petir. Keduanya melangkah ke udara, sosok mereka berkedip tanpa henti di udara karena mereka juga sering turun kembali ke tanah, menyebabkan serangkaian retakan muncul di bumi besar. Artefak roh dari kedua sisi terjerat, tapi cahaya artefak juga terpancar dari mereka sesekali. Cahaya spiritual ditembakkan ke segala arah, kedua sisi terlibat dengan serangan, menghilangkan serangan itu, bertukar pukulan. Aura ki seluruh tubuh Yan Zhou Ge mendidih saat dia mengeluarkan suara yang menyerupai raungan naga dan harimau melolong. Sementara Aura ki Lin Zhou memiliki ketangguhan dan kekerasan khas dari Heavenly Thunder Hall, itu juga menunjukkan berat dan kekuatan yang jauh melampaui praktisi bela diri Heavenly Thunder Hall dari tingkat kultivasi yang sama. Aura ki yang dipenuhi spiritualitas menimbulkan ancaman besar karena membentuk surga dan bumi ilusi untuk menyelimuti Yan Zhou Ge ke titik di mana Yan Zhou Ge juga tidak dapat terus memperluas keuntungannya. Jauh ke dalam pertempuran, Yan Zhou Ge memadatkan Aura ki-nya menjadi pedang, mengeksekusi pedang biduk yang sangat sempurna yang tampaknya turun dari luar langit, ditargetkan ke dahi Lin Zhou. Tatapan dingin Lin Zhou tiba-tiba menjadi sangat panas. Tubuhnya tiba-tiba berputar, teknik pedangnya yang keras dan keras tiba-tiba menjadi sedingin dan selembut air. Di dalam dunia petir yang mencakup semuanya, aliran air tiba-tiba muncul. Aliran air itu mengembun menjadi sebuah garis, memotong udara itu sendiri, tampaknya sama sekali tidak bisa dihancurkan, namun secara cerdas memiliki banyak variasi, menyebabkan orang lain sulit sekali untuk memprediksi lintasannya. Murid Yan Zhou Ge tiba-tiba berkontraksi, tepi satu garis kota jadesi. Langit dan laut dalam satu baris, siapa yang berani menghadapi tepinya? Seni bela diri garis keturunan langsung dari kota laut diok domain air, tepi satu garis. Itu sebenarnya saat ini sedang dieksekusi oleh murid langsung Heavenly Thunder Hall ini, Lin Zhou. Itu bukanlah tiruan yang sepertinya memiliki bentuk yang sama, seperti yang terkandung di dalamnya adalah esensi surgawi sejati dari seni bela diri tertinggi itu. Meskipun telah meramalkan bahwa Lin Zhou pasti akan memiliki kartu truf, karena One Line Age ini dieksekusi, itu benar-benar di luar harapan Yan Zhou Ge. Ini datang jauh, jauh lebih tidak terduga baginya bahwa seni bela diri yang telah dieksekusi Lin Zhou yang berasal dari sebelum bencana besar dan telah lama hilang ke delapan dunia ekstremitas. Yan Zhou Ge mengubah pendirian pedang biduk, menyerupai ketujuh bintang yang bekerja bersama untuk membekukan sungai surgawi saat mereka secara paksa menahan garis air yang aneh dan tak terduga itu. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Zhou akhirnya mendapat kesempatan untuk beralih dari pertahanan ke menyerang. Seluruh auraki tubuhnya meledak dengan tiba-tiba. Tangan kiri dan kanannya ditembakkan secara bersamaan, aurakinya berbentuk pedang dan pedang, satu tangan memegang pedang, yang lain memegang pedang. Suara Guntur bergemuruh bergema tanpa henti antara langit dan bumi seperti di langit dan bumi ilusi yang terbentuk dari auraki Lin Zhou, selain langit yang penuh dengan petir, sama sekali tidak ada yang lain. Silsilah langsung aula petir surgawi mantra petir 72 pedang serta mantra petir 36 pedang dieksekusi secara bersamaan. Melihat ini, Ahu yang menjaga kestabilan pecahan mata Kaisar Guntur di sampingnya seketika ekspresinya berubah, bagaimana dia bisa mencapai persatuan petir-petir. Seni bela diri tertinggi Heavenly Thunder Hall, kombinasi pedang-pedang, persatuan Guntur Kilat. Sejak Heavenly Thunder Hall didirikan, belum ada orang yang bisa mengeksekusinya sementara hanya di alam Martial Scholar. Lin Zhou adalah pelopor di bidang ini. Langit dan bumi ilusi yang dipenuhi petir meledak. Tatapan mata Lin Zhou sangat dingin sampai tidak memiliki suhu apapun, seperti sekarang ini, Yan Zhao Ge, kamu sebenarnya akan segera menjadi orang mati. Dunia ini tidak membutuhkan keberadaanmu, berjalan di jalan yang ditakdirkan yang seharusnya kamu jalani saat itu. Petik 2 Cahaya pedang seperti kilat dan petir seperti petir memenuhi ribuan meter langit di sekitarnya ke segala arah. Kedua kekuatan bertabrakan, menyebabkan energi mereka yang awalnya sudah keras meletus sepenuhnya dalam sekejap. Melihat ini, tatapan Yan Zhao Ge menjadi tenang dan diam saat dia menarik nafas dalam-dalam. Tinjunya secara bersamaan mengambil posisi dari tinju roh penstabil laut. Saat ki yang jelas di dalam dantiannya beredar, masa ki yang kacau tiba-tiba bergidik. Aura ki yang melingkar di dalam lubang tubuhnya seperti naga tiba-tiba berubah serempak. Aura ki yang berkobar panas seperti api, dalam sekejap, seluruhnya diubah menjadi aura ki sedingin es, digabungkan dengan aura ki sedingin es aslinya sebelumnya. Seolah-olah kabut dingin muncul di sekitar tubuh Yan Zhao Ge Aura ki sedingin es yang tak terbatas saat laut mendorong tinju jiwa penstabil samudera miliknya. Saat Yan Zhao Ge meninju, seluruh orangnya sepertinya telah berubah menjadi lautan es yang tidak berdasar. Sangat sunyi, sangat dingin, sampai ke titik keheningan yang mematikan yang tidak ada bandingannya. Semuanya kembali ke kedalaman jurang di laut dalam, seolah-olah seseorang telah melangkah ke tanah tidur abadi. Saat petir yang dahsyat dan juga petir turun, itu seperti lumpur yang memasuki laut, karena mereka untuk sementara tidak dapat melakukan apapun pada Yan Zhao Ge. Bahkan ketika beberapa bayangan pedang dan cahaya pedang menerobos pertahanan tinju roh penstabil laut Yan Zhao Ge, mereka kemudian secara paksa ditahan oleh tubuh besi Yan Zhao Ge seperti yang dilatih oleh tinju iblis badak rohnya. Berusaha habis-habisan dalam satu ledakan, lalu sakit, lalu gagal. Guntur petir Union Lin Zhao sangat ganas dan keras, tetapi setelah turun dengan cepat, itu juga pergi dengan cepat. Pada saat ini, sikap Yan Zhao Ge tiba-tiba berubah, bergerak dari tinju roh penstabil laut ke tinju raja ular surgawi. Berubah dari sangat pasif menjadi sangat aktif dalam sekejap, namun dilakukan sepenuhnya dengan lancar seperti yang dia inginkan. Seolah-olah naga yang telah tersembunyi di dalam jurang muncul, seperti naga sejati yang melayang ke langit. Saat Masaki yang kacau di dalam dan tiannya bergetar sekali lagi, aura dingin es Yan Zhao Ge berubah menjadi panas dalam sekejap juga. Saat kekuatan kekerasan meletus, itu secara dominan menembus kombinasi pedang-pedang Lin Zhao yang telah kehilangan banyak ketajamannya. Yan Zhao Ge melangkah maju, menggambar aurakinya yang seperti api saat dia secara bersamaan mendorong keluar, menyerang ke arah Lin Zhao dengan telapak tangan kembar tusita. Lin Zhao mengerahkan kekuatan sebanyak yang dia bisa dengan kakinya, menghindar ke belakang saat dia mengangkat lengannya untuk menjaga di depan dadanya. Krekle-krekle Saat dua suara teredam bergema, lengan kiri bawah Lin Zhao memiliki tulang yang langsung patah menjadi tiga segmen oleh telapak tangan kembar Yan Zhao Ge HSSB 149 mendapatkan fragment artefak suci. Yan Zhao Ge menyerang dengan kedua telapak tangannya, menyebabkan lengan kiri Lin Zhao terdistorsi secara tidak wajar, membungkuk pada beberapa sudut yang aneh. Lin Zhao mengeluarkan erangan tragis, kemudian, tidak berani untuk terus melawan Yan Zhao Ge secara langsung, menggunakan kekuatan tabrakan untuk terbang mundur. Namun, dia sudah sepenuhnya diarahkan oleh ini. Bahkan mundur, dia masih diselimuti dan dikunci oleh momentum Yan Zhao Ge. Cahaya intens berkedip-kedip di kedalaman tatapan Lin Zhao saat dadanya membesar dan berkontraksi, sebelum dia tiba-tiba meludahkan hujan darah ke langit. Hujan darah itu berubah menjadi kabut di udara, menyelimuti seluruh tubuh Lin Zhao. Leontine Geog di tengah ikat pinggang Lin Zhao tiba-tiba menyala, berubah dari hijau Geog menjadi merah darah. Leontine itu pecah dan cahaya merah menyala, menyapu Lin Zhao saat itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya, melarikan diri jauh menuju cakra wala yang jauh. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Lin Zhao ketika dia mengepakkan Wind Thunder Wings dengan kekuatan penuh. Akselerasi ekstrim yang tiba-tiba ini adalah sesuatu yang bahkan Marsial Grandmaster tidak akan punya waktu untuk waspada, dan akan sulit sekali untuk mencegahnya pergi. Melihat ke arah lampu merah yang jauh dalam sekejap, Yan Zhao Ge mengangkat alisnya sedikit, oh, blue transforming striaking light jadeah. Sudah memiliki prestasi dan memiliki latar belakang yang cukup dalam, jika saya ingin membunuh Anda, dibandingkan dengan Ye Jing dan Zhao Hao, saya harus membuat beberapa persiapan sebelumnya agar berhasil. Petik 2 Menekan kelainan pada fragment artefak suci di samping, Ahu bertanya agak cemas, Tuan Muda, dengan dia telah melarikan diri, Nona Feng di mata air awan Yin Yang Cloud Porten Mountain. Tidak apa-apa, Yan Zhao Ge tertawa ringan, aku sengaja menipu dia sekarang. Kakak Magang Junior, Feng sebenarnya telah mencapai tahap akhir. Bahkan jika dia harus meninggalkan mata air awan Yin Yang, dia juga tidak akan banyak terpengaruh. Petik 2 Selama kita tidak berlama-lama di sini, segera mengirim pesan kembali, itu akan baik-baik saja. Setelah memahami situasinya, Bibi Magang Senior akan tahu bagaimana menghadapinya. Petik 2 Yan Zhao Ge sedikit menyipitkan matanya menjadi celah sejenak, bagi saya, saya lebih tertarik pada beberapa hal yang ditunjukkan orang itu sendiri padanya. Berbicara terus terang, bahkan dia mampu mengeksekusi Thunder Lightning Union saat berada di ranah bela diri adalah sesuatu yang kurang lebih aku persiapkan secara mental. Namun, dia benar-benar mengetahui One Line Edge dari Jade CCT benar-benar sesuatu yang diluar dugaanku. Apapun masalahnya, Thunder Lightning Union masih seni bela diri Heavenly Thunder Hall sendiri. Varian Flying Dragon Chasing Star Kick juga bisa jadi dari pertemuan kebetulan Lin Zhou, itu masih bisa dijelaskan sedemikian rupa. Itu mirip dengan bagaimana Yan Zhao Ge tidak takut orang mempertanyakan mengapa di atau seni bela diri seperti Tinju Iblis Enamroh. Setelah bencana besar, sementara pewarisan seni bela diri ke generasi berikutnya secara paksa dihentikan, banyak peninggalan sisa juga ditinggalkan, memberikan banyak pertemuan tak terduga bagi generasi baru praktisi bela diri yang baru mulai mendapatkan kembali jejak mereka. Namun, One Line Edge berbeda. Itu adalah seni bela diri garis keturunan langsung dari tanah suci domain air saat ini, kota Laut Jade. Juga, itu diciptakan oleh praktisi bela diri Jade CCT sendiri. Hubungannya dengan era sebelum bencana besar sangat samar, menjadi salah satu permata yang diciptakan sendiri dari dunia persilatan saat ini. The One Line Edge yang telah dieksekusi Lin Zhou persis sama dengan garis keturunan langsung Jade CCT. Jika dia mendapatkan seorang ahli dari Jade CCT yang mahir dalam seni bela diri ini untuk melaksanakannya, itu juga akan terlihat seperti itu. Hal ini menyebabkan Yan Zhao Ge menjadi sangat tertarik. Kawan ini dari mana dia mempelajari One Line Edge. Ah Hu menyeringai lebar, dia masih ingin memberikan informasi tentang Nona Feng ke gunung tanpa batas dan klan matahari suci. Tuan Muda, jika Anda menyampaikan berita ini ke kota Laut Giok, kota Laut Giok akan segera pergi dan mencari masalah dengannya. Petik 2. Kali ini, konflik antara Jade CCT dan Heavenly Thunder Hall hanya akan tumbuh lebih intens. Dia tidak bisa menyangkalnya, atau menolak untuk mengakuinya. Tanpa Anda, Tuan Muda, karena harus melakukannya, saya bisa pergi dan melakukan upacara perenungan jiwa darah bersamanya. Petik 2. Yan Zouge berkata, mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Fluktuasi kekuatan dari fragment artefak suci masih sangat mencolok. Sementara Lin Zou datang sendiri untuk mencarinya, menambahkan pada Yan San sebelumnya, siapa yang tahu berapa banyak lagi praktisi bela diri Heavenly Thunder Hall yang tidak akan tertarik oleh aura artefak. Petik 2. Mari setidaknya pertama-tama menyimpan pecahan mata Kaisar Guntur. Mengatakan demikian, Yan Zouge datang sebelumnya, mengepalkan tinjunya, meninju keluar. Tinjunya tidak meninju fragment artefak suci, karena dia sebenarnya menggunakan niat tinjunya sendiri untuk mengguncangnya dan bergabung dengannya. Dalam proses ini, pikiran Yan Zouge juga terhubung dengan pecahan mata Kaisar Guntur. Di hadapannya, muncul dunia yang penuh dengan petir. Itu jauh dari sesuatu yang dapat dibandingkan dengan langit dan bumi ilusi yang terbentuk dari aura Kilin Zou, itu jauh lebih realistis, juga dan jauh lebih menakutkan. Begitu Yan Zouge lengah, jiwa dan pikirannya bisa langsung hancur di tempat, seluruh tubuhnya berubah menjadi sekam kosong seperti mayat berjalan. Namun, konsep yang terkandung di dalamnya juga sangat dalam. Meskipun itu tidak lengkap karena artefak suci telah hancur, melihatnya, Yan Zouge memahami banyak hal. Ini adalah kekuatan petir paling primordial, dilepaskan dalam sekejap, kekuatan yang menentukan hidup dan mati. Seolah-olah, diiringi gemuruh guntur, kekacauan akan turun, membuka langit dan membelah bumi. Yan Zouge menarik napas dalam-dalam, guntur seketika. Guntur seketika, membakar semuanya dalam sekejap, semua kekuatannya teraglomerasi sepenuhnya dan dilepaskan dalam sekejap itu. Dalam sekejap, menjentikan jari terdiri dari 60 kali. Keabadian dan instan terpanjang dan terpendek, dua ujung ekstrim dari spektrum waktu. Setelah memahami keabadian dan sekejap, seseorang juga akan memahami rahasia waktu yang mendalam. Konsep dengan mata kaisar guntur mendikte hidup dan mati dengan kekuatan petir, mendikte kehidupan dan kematian semua makhluk hidup, saat langit dan bumi berubah, menunjukkan kedalaman waktu yang tak tertandingi. Yan Zouge tiba-tiba membanting kedua telapak tangannya. Fragmen mata kaisar guntur di depannya, saat itu bergetar, menarik cahayanya dari guntur. Bola ungu yang sedikit lebih besar dari kepalan tangan itu perlahan menyusut, lalu berubah menjadi cahaya guntur berwarna ungu kebiruan. Saat Yan Zouge membuka matanya, mengamati area di depannya, cahaya ungu kebiruan di hadapannya perlahan menyatu dalam mata kanan Yan Zouge. Hei! Mengeluarkan erangan teredam, Yan Zouge menutup matanya, tanpa sadar meraih mata kanannya dengan tangannya. Bola mata kanannya berdenyut-denyut karena perasaan tidak nyaman. Bahkan dengan mata tertutup, cahaya ungu masih berkedip tanpa henti di depan matanya. Yan Zouge merasakan kepalanya berdenyut-denyut, seolah dia akan pingsan setiap saat. Ki seperti aliran listrik yang melintas di dalam tubuhnya, menyebabkannya terasa mati rasa. Lubang di seluruh tubuh Yan Zouge berdenyut, tak henti-hentinya menghirup dan menghembuskan Ki kilat ini, karena samudera Ki dan Tiannya juga beredar dengan kecepatan yang sangat tinggi, memecah dan menyerapnya. Setelah beberapa saat, Yan Zouge membuka mata kanannya, cahaya ungu menyala yang mengguncang jiwa seseorang. Dengan diam-diam menjaganya di sampingnya, saat dia melihat ini, Ahu berkata, Tuan muda, sementara Anda memberi makan fragmen artefak suci dengan tubuh Anda sendiri sangat bermanfaat bagi fragmen artefak suci serta kultivasi Anda sendiri, risiko di dalamnya. Juga sangat bagus. Petik 2 Masih merasa sedikit tidak nyaman di mata kanannya, Yan Zouge sedikit menutupnya sekali lagi saat dia mengangguk, tenanglah, aku tahu batasanku. Tanah ini tidak aman untuk ditinggali, mari kita pergi. Keduanya buru-buru pergi, Yan Zouge juga mengumpulkan beberapa artefak roh yang tersebar di samping. Selain fragment artefak suci, Yan Zouge juga telah memperoleh salah satu artefak roh kelas rendah Linzou, Flying Thunder Sabre, kali ini. Batuk, Radiant Sun Wheel, Purple Gold Thunder Sword, dan sekarang Flying Thunder Sabre aku telah mengumpulkan beberapa artefak roh khas lawan-lawan kuah. Yan Zouge mendecakan bibirnya, sebelum melihat ke arah Thunder Domain, namun, yang lebih saya minati adalah seberapa banyak yang Anda pahami secara tepat tentang My Dance of Extreme Yin. Apakah itu pengetahuan pribadi Anda, atau apakah Anda mengetahui hal itu di tempat lain? HSSB 150, Pertemuan Sambungan Surgawi. Situasi umum di pihak Feng Yun Seng hampir selesai, berita tentang bocornya dia juga tidak lagi penting. Bahkan jika klan Sun Suci mengetahuinya, itu masih bukan masalah. Bagaimanapun, hubungan antara kedua klan sudah seburuk yang bisa terjadi. Adapun bagaimana Sacred Ground selainnya bereaksi, selain perasaan gunung tanpa batas tak terbatas sedikit jengkel, sebenarnya tidak akan terlalu kuat. Pada akhirnya, Broadcrete Mountain yang selalu terdegradasi untuk duduk di pinggir dalam Extreme Yin Boats akhirnya memiliki Maiden of Extreme Yin mereka sendiri sebenarnya hanya berarti bahwa mereka telah mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam Extreme Yin Boats. Adapun siapa yang akhirnya akan jatuh ke mahkota Yin Extreme, itu masih tergantung pada hasil kompetisi antara masing-masing Maiden dari Extreme Yin. Jadi, pada akhirnya, orang yang paling memprihatinkan di tempat suci lainnya adalah Meng Nguan dari klan Matahari Suci. Feng Yunsheng yang baru saja kembali ke jalannya, telah membuang banyak waktu, dalam keadaan normal, seharusnya tidak menimbulkan banyak ancaman. Berbicara tidak sopan, jika dia berpartisipasi dalam Extreme Yin Boat ketiga setengah tahun yang lalu, dia kemungkinan besar akan muncul di paling bawah. Bahkan sampai berpartisipasi dalam Extreme Yin Boat keempat setengah tahun kemudian, dia kemungkinan besar hanya akan menjadi pendamping. Ini tidak ada hubungannya dengan bakat Feng Yunsheng, sebaliknya, itu karena fakta bahwa dia terlalu jauh di belakang para pesaingnya, dengan Meng Wan dan yang lainnya juga tidak semudah itu untuk menyusul. Namun, ini hanya dalam keadaan normal. Jadi, karena Lin Zhou telah menebak tentang Feng Yunsheng yang mungkin mendapatkan kembali fisik Yin Extreme-nya dan mungkin membuang berita ini ke tempat suci lainnya, Yan Zouge tidak terlalu khawatir tentang itu. Sebagai perbandingan, Yan Zouge lebih peduli tentang bagaimana Lin Zhou mengetahui hal ini. Karena ini memunculkan satu kemungkinan, kemungkinan bahwa Lin Zhou juga berpikir untuk menggunakan metode Yin dan yang hidup berdampingan untuk memperkuat dan merawat seorang Maidan of Extreme Yin. Jika seperti itu yang benar-benar terjadi, Maidan of Extreme Yin domain petir juga akan bangkit dengan mendominasi. Dengan masalah ini tentang Mahkota Yin Extreme, bahkan ketika mereka bersekutu, Lin Zhou dan Aula Guntur Surgawi juga tidak dengan baik hati menceritakannya kepada klan Matahari Suci. Bagaimanapun, Meng Wan saat ini sudah menjadi Maidan of Extreme Yin terkuat. Masalahnya justru terletak pada bagaimana Lin Zhou memikirkan metode seperti itu, jika dia melakukannya. Apakah itu dengan menganalisis informasi sisa sebelum bencana besar atau dia baru saja memikirkannya dari kecerdikannya sendiri, jika hanya dia yang mengetahuinya, Yan Zhou Ge sebenarnya masih tidak terlalu khawatir. Namun, jika Lin Zhou telah mendapatkan metode ini di tempat lain, ini berarti klan Matahari Suci mungkin bisa mendapatkannya juga. Jika Meng Wan yang awalnya sudah memimpin meningkat selangkah lebih maju, bahkan Yan Zhou Ge akan merasa sakit kepala karena harus menghadapinya. Dengan Mahkota Yin Extreme sekarang di tangan Meng Wan, kultifasinya sudah sangat diperkuat. Yan Zhou Ge mengelus dagu bagian bawahnya, berkata kepada Ah Hu dalam mengumpulkan informasi, lebih memperhatikan gadis Yin Extreme dari klan Matahari Suci dan Aula Petir Surgawi untuk saat ini. Ah Hu tertawa sederhana dan jujur, ya, tuan muda. Bertemu dengan pengikut Yan Zhou Ge yang masih berada di pegunungan salju mencekik timur, Yan Zhou Ge dan Ah Hu segera pergi. Sangat cepat, Infinity Boundless Mountain menerima berita bahwa murid Broad Creek Mountain mengandalkan mata air awan Yin yang Cloud Porten Mountain untuk memulihkan fisik Yin yang ekstrimnya. Karena kedua belah pihak sekarang bersekutu, melakukan sesuatu seperti membunuh Maidan of Extreme Yin pihak lain secara alami adalah sesuatu yang tidak akan dilakukan. Mereka hanya bisa menemukan alasan untuk mengirim Feng Yunsheng keluar dari Cloud Porten Mountain, mencegahnya menggunakan mata air. Jika Broad Creek Mountain bersikeras untuk tetap tinggal, Infinity Boundless Mountain mungkin juga tidak akan mengusir mereka secara paksa. Sebaliknya, mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk membayar hutang terima kasih mereka dari Yan Zhao Ge yang telah memulihkan vena magnetite roh raksasa di Cloud Porten Mountain. Ini juga merupakan hasil yang dapat diterima. Namun, setelah menerima berita dari Yan Zhao Ge, Fu Ensu sudah lama mengatur agar Feng Yunsheng menyelesaikannya. Pada titik ini, menghadapi orang-orang dari gunung tanpa batas tak terbatas, tidak panik atau gusar, sepenuhnya tenang, Fu Ensu berpamitan dengan Feng Yunsheng dan Si Kong King dengan bersih dan rapi kembali ke domain surga. Meskipun hasil ini tampak agak baik-baik saja, itu menyebabkan orang-orang dari gunung tak terbatas-tak terbatas merasa putus asa, agak memiliki perasaan meninju tetapi tidak mengenai apapun selain udara. Setelah menerima berita juga, klan Matahari Suci memutuskan untuk tidak melakukan apapun untuk saat ini, tanpa kelainan yang terlihat di luar mereka. Namun, sebenarnya, situasi internal di dalam pasti tidak akan damai. Saat berita tentang Feng Yunsheng disiarkan ke seluruh dunia, berita tentang murid langsung dari Heavenly Thunder Hall, Lin Zhou, yang mahir dalam seni bela diri tertinggi Jade Si City, One Line Edge, juga menyebar kemana-mana di bawah langit. Jade Si City langsung gempar, sementara Heavenly Thunder Hall juga sangat terkejut. Di perbatasan domain guntur dan air, kedua sisi yang awalnya sudah bentrok tanpa henti sepertinya memiliki perasaan dipicu sekali lagi. Masalah Cloud Porten Mountain telah benar-benar berakhir, Yan Zhouge juga tidak kembali ke sana, malah mengubah arah dan menuju ke selatan. Tanggal untuk pertemuan koneksi surgawi berikutnya sudah semakin dekat, dan dia telah bersiap untuk berpartisipasi dalam pertemuan kali ini. Sebagai Meet for the Heaven, anak-anak favorit dari generasi muda delapan ekstremitas dunia di mana para pahlawan berkumpul, berbagai tempat suci semuanya sangat mementingkan hal itu. Biasanya, enam tempat suci akan bergiliran menjadi tuan rumah untuk acara tersebut. Menurut urutan rotasi itu, pertemuan koneksi surgawi kali ini seharusnya diadakan di Tanah Aula Guntur Surgawi. Hanya saja dengan ketegangan yang memuncak sekarang, Broadcrete Mountain, Infinity Boundless Mountain dan Jade City semuanya pasti tidak mau membiarkan anggota luar biasa mereka dari generasi muda menuju domain guntur, yang akan seperti mengirim domba ke mulut. Hari mau. Oleh karena itu, metode kompromi terakhir telah menetapkan lokasi bertemu sebagai domain danau. pavilion gelombang turbit selalu tetap netral, tidak condong ke sisi manapun. Apakah itu klan Matahari Suci, Aula Guntur Surgawi, atau aliansi tripartit Broadcrete Mountain, semuanya bisa tenang dengan Turbit Wave Pavilion sebagai tuan rumah. Namun, meski begitu, Turbit Wave Pavilion hanya menjamin keamanan lingkungan luar. Dapat diprediksi bahwa dalam pertemuan hubungan surgawi kali ini, bau mesiu dan darah di udara akan jauh melebihi atmosfer biasanya. Masih akan ada perdebatan, tapi beberapa orang, dan bukan hanya sedikit, mungkin menuju ke sana dengan maksud untuk langsung membunuh atau melukai murid dari klan lawan mereka dalam proses pertarungan mereka. Sementara pertemuan koneksi surgawi akan diadakan di domain danau, menuju ke domain danau akan membuat perjalanan yang sangat panjang. Apakah itu Broadcrete Mountain atau Sacred Grounds lainnya, selain murid-murid muda yang akan berpartisipasi dalam pertemuan kali ini, juga akan ada ahli tingkat tinggi dari klan mereka yang memimpin tim mereka. Hanya saja orang yang dikirim Broadcrete Mountain kali ini bukanlah Fu Ensu, tetapi sosok yang lebih penting. Salah satu dari tiga pahlawan kredo luas, kursi pertama dari Aula Penugasan, Naga Tersembunyi, Fang Jun, secara pribadi memimpin anggota yang berpartisipasi dari gunung kredo luas ke domain danau. Yan Zauge tahu betul bahwa ini adalah klannya yang ingin menjalin komunikasi selangkah lebih maju dengan Turbid Wave Pavilion. Meskipun Turbid Wave Pavilion selalu netral, hanya berurusan dengan domain danau-nya sendiri dan tidak mengganggu masalah luar, dengan suasana saat ini di dunia delapan ekstremitas yang semakin tegang, ke Broadcrete Mountain dan klan Matahari Suci, sebagai satu kesatuan. Dari enam tempat suci yang agung, pavilion gelombang turbit bukanlah keberadaan yang dapat diabaikan. Dalam hal geografi, domain danau berbatasan dengan domain api dan air. Masih melihat dirinya yang lembut dan halus, saat Fangzun melihat Yan Zauge, dia tersenyum, bertanya, dengan laporanmu itu, sepasang lightning flashing thunder rumbling dari Heavenly Thunder Hall dikalahkan di tanganmu. Yan Zauge mengangguk, selain Yan San, Lin Zhou jauh melampaui bagaimana dia sebelumnya. Mahir dalam pedang dan pedang, bahkan berhasil mengembangkan persatuan petir-petir sementara hanya di ranah cendikiawan bela diri, serta jauh lebih kuat dalam hal ketangguhan daripada praktisi bela diri Heavenly Thunder Hall yang khas. Seharusnya itu adalah pertemuan yang tidak disengaja yang menyebabkan aurakinya menjadi begitu kuat, kepadatannya jauh melebihi rekan-rekannya. Tentu saja, masih ada One Line Edge dari Jade Si City. Fangzun berkata dengan santai, namun kami tidak tahu bagaimana dia mempelajari One Line Edge. Yan Zauge tersenyum tipis. Pada tingkat Fangzun, ini memang hal terpenting yang harus dia khawatirkan, karena melibatkan konflik antara dua tempat suci, tidak lagi hanya menjadi masalah perselisihan antara dua murid muda. Sebagai perbandingan, bahkan budidaya Thunder Lightning Union yang berhasil oleh Lin Zhou, meski sangat mengejutkan telinga, juga harus ditempatkan sedikit di belakang dalam hal pentingnya. Fangzun memandang Yan Zauge, belum kembali ke gunung, hadiah yang pantas Anda dapatkan dari perjalanan Anda sebelumnya ke Cloud Porten Mountain saya telah membawa mereka bersama saya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.